Su Fang menggunakan transformasi yin yang ditubuhnya. Meski tidak sekuat cermin suci asal, namun tetap saja sangat mengejutkan. Serangannya yang tiba-tiba menyebabkan Kaisar Yi menderita kerugian besar. Namun, Kaisar Yi adalah salah satu penguasa tertinggi di alam semesta. Dia tidak akan dibunuh dengan mudah. Chi! Siapa? Siapa? Chi! Chi! Panah tajam Ki keluar dari tubuh Kaisar Yi dan mengoyak kekuatan transformasi yin yang. Tentu saja, ini bukan karena transformasi yin yang tidak cukup kuat. Budidaya Su Fang hanya berada pada level tuan kecil. Ditambah dengan serangan mendadak, dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan Origin Secret Mirror. Selain itu, ada kesenjangan besar antara budidayanya dan budidaya Kaisar Yi. Meskipun Kaisar Yi terluka, hal itu masih dapat ditanggung. Kaisar Yi meneriaki Su Fang dengan jijik, Su Fang, ini seharusnya menjadi seranganmu yang paling kuat, bukan? Biasa saja. Kemudian, dia berkata dengan aura pembunuh, Su Fang, karena kamu ingin membunuhku, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Xiao Wan Ting mengeluarkan raungan yang menggelegar, Kaisar Yi, Su Fang adalah kandidat terbaik untuk memasuki gunung surgawi yang agung. Jika kamu membunuhnya, itu sama dengan memutus harapan alam semesta. Tindakanmu setara dengan menentang Dao. Kaisar Yi mencemoh kata-kata Xiao Wan Ting, Jika kamu mendorongku terlalu jauh, lalu bagaimana jika aku menentang Dao? Segera setelah dia selesai berbicara. Ledakan. Aura ilahi Kaisar Yi meletus dan dengan cepat menyelimuti Su Fang. Dalam sekejap, dunia itu berubah menjadi dunia kuno. Membelanjakan. Kemudian, suan guang hitam keluar dari atas kepala Kaisar Yi dan berubah menjadi busur hitam. Di bagian belakang haluan, dua kata kuno terukir, matahari jatuh. Aura ilahi Xiao Wan Ting berubah seketika saat dia berseru, busur ilahi matahari jatuh. Kaisar Sang Kiyu mengeluarkan raungan yang menggelegar, Kaisar Yi, kamu gila. Kamu sebenarnya ingin membunuh Su Fang. Busur ilahi matahari jatuh. Itu adalah artefak tertinggi yang digunakan Dayi untuk menembak jatuh sembilan matahari ilahi. Tidak ada yang mengira Kaisar Yi akan mengeluarkannya sekarang. Xiao Wan Ting, Kaisar Sang Kiyu, dan Kaisar Yi Dao menyerang Kaisar Yi pada saat yang bersamaan, mencoba menghentikannya. Dunia Kaisar Kuno Yi terus-menerus hancur tetapi sepertinya masih bisa bertahan untuk beberapa saat. Su Fang, Nenek Moyang Rasku menembak jatuh sembilan matahari di masa lalu. Hari ini, aku akan membunuhmu, keturunan sembilan matahari. Ini adalah takdirmu. Saya tahu bahwa Anda memiliki kesadaran roh primordial yang sangat kuat dari pembangkit tenaga listrik dari luar angkasa. Namun, busur ilahi matahari jatuh saya dapat melepaskan kekuatannya setidaknya sepuluh kali. Berapa kali bayangan itu dapat membantu Anda? Kiel 11 Kaisar Yi sepertinya sudah gila saat dia mengaktifkan busur ilahi matahari yang menghilang. Sebuah panah hijau dengan cepat mengembun di Valen Sun Divine Bo. Itu ditutupi dengan tanda surgawi dan meledak dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Tiga Kaisar yang menyerang dunia Kaisar Yi terpengaruh oleh kekuatan busur dewa. Serangan mereka mulai hancur dan mereka terpaksa mundur. Xiao Wan Ting, Kaisar Sang Kiyu, dan Kaisar Yi Dao, ketiga Kaisar, hendak menggunakan kemampuan ilahi tertinggi mereka atau mengaktifkan artefak ilahi mereka untuk menghentikan Kaisar Yi. Su Fang Dao berteriak, Tiga Kaisar, kamu tidak perlu melakukan apapun. Ini adalah dendam antara Su Fang dan Ras Yi. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Aku ingin melihat apakah busur dewa matahari jatuh lebih kuat dari milikku. Harta ajaib. Kemudian, Su Fang membalik tangan kanannya dan cermin suci asal muncul di tangannya. Yang jiwa dan energi sembilan yang Su Fang melonjak dari cermin merah ke ruang di dalam cermin. Su Fang sudah menghubungi Su Wan Zen. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan transformasi empat simbol dan mengaktifkan cermin suci asal. Di tengah ruang di dalam cermin, cermin merah yang dibentuk oleh energi sembilan yin dan sembilan yang dan cermin hitam bergabung menjadi satu. Sisi yin dan yang dari cermin menggunakan Su Fang dan Su Wan Zen sebagai porosnya, energi sembilan yang dan energi sembilan yin sebagai kekuatan pendorong, dan transformasi empat simbol sebagai segel untuk mengaktifkannya. Itu menjadi batu kilangan besar yang mengendalikan pergerakan langit dan bumi serta evolusi Dao Surgawi. Saat sisi yin dan yang berputar, kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di langit dan bumi dengan cepat muncul. Ci. Pada saat ini, Kaisar Yi juga mengaktifkan busur dewa matahari jatuh. Panah hijau itu meledak dengan kekuatan suci yang mengejutkan. Di dunianya, pemandangan matahari ilahi yang jatuh, energi yang padam, dan segala sesuatu yang layu segera muncul. Panah ini cukup untuk mengancam keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran yang setengah langkah lagi dari transendensi. Bahkan eksistensi kuat yang telah melampaui langit dan bumi hanya bisa menghindari serangan yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia ini. Busur ilahi matahari jatuh yang pernah menembak jatuh sembilan matahari ilahi ternyata sangat kuat. Su Fang mengangkat permukaan cermin dari cermin suci asal dan mengarahkannya ke Kaisar Yi. Saat ini, permukaan cermin berubah menjadi ikan yin dan yang yang saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, yin dan yang terus terpecah. Yin terbagi menjadi yin dan yang, dan yang terus berevolusi menjadi yin dan yang. Seluruh permukaan cermin juga berubah. Saat ini, cermin bukan lagi cermin. Sebaliknya, itu berubah menjadi empat simbol dao surgawi yang terus berevolusi menjadi alam semesta. Itu adalah siklus yang abadi. Membelanjakan. Cahaya yang dalam, yang merupakan campuran merah dan hitam, langsung menyelimuti dunia Kaisar Yi, tubuh asli Kaisar Yi, dan panah pemusnahan dunia miliknya. Dunia Kaisar Yi runtuh di bawah kekuatan ilahi dari cermin suci asal. Meskipun Kaisar Kuno Yi sangat kuat, dan bahkan Xiaowanting dan dua Kaisar Agung lainnya tidak dapat menerobos dunianya dalam waktu singkat, kekuatan cermin suci asal kekacauan, yang didorong oleh transformasi empat simbol, bahkan dapat menghancurkannya. Belenggu yang secara pribadi telah disegel oleh Yang Mulia Pencipta Surgawi pada kain kafan Anda, jadi bagaimana Kaisar Kuno Yi dapat menentangnya? Itu bukan hanya dunianya. Serangan kuat yang dia lepaskan dengan Valensun Divine Bow juga dengan cepat hancur dan hancur, di bawah kekuatan transformasi empat simbol. Ia kembali ke asalnya dan berubah menjadi jejak suan guang yang ditelan oleh alam semesta yang dibentuk oleh cermin suci asal. Cermin suci asal usul. Inilah kekuatan sebenarnya dari cermin suci asal. Xiaowanting, Kaisar Sang Kiyu, dan Kaisar Yi Dao tercengang saat mereka menyaksikan kekuatan tirani cermin suci asal kekacauan. Pikiran mereka dipenuhi dengan suara gemuruh. Kaisar Yi bahkan lebih ketakutan lagi. Baru sekarang dia menyadari bahwa di bawah kekuatan cermin suci asal, busur dewa matahari jatuh bukanlah apa-apa. Rasanya seperti mainan anak-anak yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apa yang membuat Kaisar Yi semakin ketakutan dan putus asa masih belum terjadi? Alam semesta yang dibentuk oleh cermin seketika kembali menjadi cermin seluas langit berbintang. Di cermin, ada panah tambahan. Itu adalah serangan kuat yang baru saja ditembakkan oleh Valensun Divine Bow. Bukan ini yang membuat Kaisar Yi ketakutan. Apa yang membuat ekspresinya berubah adalah sosoknya dan bayangan busur dewa matahari jatuh dengan cepat mengembun di cermin. Tubuh dewa Kaisar Yi dan busur dewa matahari jatuh hancur di bawah kekuatan transformasi empat simbol dan dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Sebaliknya, bayangan di cermin menjadi lebih nyata. Kekuatan cermin suci asal yang diaktifkan oleh transformasi empat simbol adalah kekuatan rekonstruksi. Ia dapat merekonstruksi materi, kemampuan ilahi, artefak ilahi, dan segala sesuatu lainnya, termasuk kehidupan. Su Fang, leluhurku tidak akan pernah melepaskanmu. Kaisar Yi tidak bisa lepas dari kekuatan transformasi empat simbol. Dalam keputus asaan, dia mulai menghancurkan tubuh ilahi, roh primordial, dan dunia batinnya. Bahkan busur ilahi matahari jatuh pun hancur dengan sendirinya dan susunan di dalamnya pun runtuh. Ledakan Tubuh Kaisar Yi dan busur dewa matahari jatuh meledak bersamaan, menghancurkan kekuatan cermin suci asal dan menyebabkan cermin bergetar hebat. Kekuatan penghancuran diri yang mulia Kaisar sangatlah mengejutkan. Selain artefak ilahi tertinggi, busur ilahi matahari jatuh, akhirnya menghancurkan kekuatan cermin suci asal. Namun, Kaisar Yi membayar harganya dengan nyawanya. Yang mulia Kaisar meninggal begitu saja. Cermin suci asal kembali ke kondisi kunonya. Su Fang segera menggunakan kekuatan sucinya untuk menyegel serangan kuat dari busur ilahi matahari jatuh yang ditiru oleh cermin suci asal di ruang dalamnya. Sayang sekali, Kaisar Yi menghancurkan dirinya sendiri dan bahkan busur dewa matahari jatuh pun hancur. Su Fang melihat ke tempat menghilangnya Kaisar Yi dengan wajah penuh penyesalan. Tiga Kaisar yang mulia, Xiao Wanting, Sang Kiyu, dan Wei Dao, semuanya tercengang dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Adapun yang mulia Kaisar dari klan Luo, dia telah melarikan diri tanpa jejak ketika dia melihat situasinya tidak baik. Saat ini, ledakan. Kaisar Yi yang dibelenggu di dunia oleh Kaisar Guang Han akhirnya keluar dari dunia Kaisar Guang Han dan melarikan diri. Dunia yang hancur berubah kembali menjadi keadaan semula Kaisar Guang Han. Dia mengubah dirinya menjadi keadaan dunia. Ketika dunia hancur, dia juga terluka parah. Meskipun dia tidak mati, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Su Fang, kamu benar-benar membunuh Kaisar Yi. Di dunia yang diubah oleh Kaisar Guang Han, Kaisar Qi juga melihat adegan penghancuran diri Kaisar Yi dan sangat terkejut. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, sekarang giliranmu. Su Fang mengangkat cermin suci asal dan mengarahkannya ke Kaisar Qi. Ekspresi Kaisar Qi langsung berubah. Perasaan bahaya yang fatal muncul dari hatinya dan dia tidak bisa menahan gemetar. Su Fang hendak mengaktifkan cermin suci asal ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Sesaat kemudian, sosok berjubah putih keluar dari kehampaan. Itu adalah ahli tertinggi rakyat kekaisaran, Di Hao. Su Fang, kamu benar-benar membunuh Kaisar Yi dan sekarang kamu bahkan tidak membiarkan Kaisar Qi pergi. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran memandang Su Fang dengan tatapan tajam. Ledakan. Su Fang tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh alam semesta menekannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung dan tersandung. Su Fang berkata dengan marah, Tuan Di Hao, apa maksudmu dengan ini? Makhluk tertinggi dari klan raja berkata dengan Anggun, Pada saat ini, alam semesta sedang menghadapi bencana apokaliptik. Setiap guru raja adalah andalan ras manusia. Bagaimana saya bisa duduk dan menyaksikan Anda membunuh seorang raja manusia? Kaisar Qi melanjutkan, Su Fang, saya tidak memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Anda. Meskipun saya mengejar bawahan Anda, Master Sekte Suan Ming, dan mencoba mencuri harta Anda, Master Sekte Suan Ming aman dan sehat. Anda membunuh begitu banyak ahli dari rasku, jadi kebencianmu harus diredakan. Mari kita berdamai. Mendamaikan, Anda berani menggunakan trik ini pada saya. Su Fang mencibir. Su Fang menunjukkan aura mendominasi dari seorang ahli tertinggi, kamu bilang kamu ingin bertarung, jadi kita bertarung, dan kamu bilang kamu ingin berdamai. Kamu pikir kamu ini siapa? Kaisar Qi mendengus, Su Fang, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di berbagai dunia hanya karena kamu memiliki cermin suci asal. Jika kamu ingin membunuhku, lebih baik kamu memikirkan konsekuensinya. Su Fang mengangkat alisnya, konsekuensinya. Kaisar Qi terus mengancam, jangan lupa, kamu tidak sendirian. Hari ini, mudah bagiku untuk melarikan diri. Tapi, setelah ini, semua keluarga, teman, dan bawahanmu di Primordious Heaven World dan Primordious Heavenly Palace akan diburu oleh klan kiku. Jika saya pribadi bertindak, selain Anda, tidak ada yang bisa lolos dari kejaran saya. Apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan mereka? Mata Su Fang menunjukkan sedikit ketakutan, benarkah? Kaisar Qi dengan cepat memukul ketika setrika masih panas, bukankah kamu hanya berusaha memperjuangkan harga dirimu? Saya bersedia meminta maaf kepada Anda dan memberi kompensasi kepada Anda dengan sumber daya yang besar. Orang-orang Qi tidak punya apa-apa selain uang. Bagaimana menurutmu? Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata dengan anggun, ayo lakukan apa yang kaisar Qi katakan. Kalian berdua berhenti bertengkar dan berdamai. 2512 Jika itu terjadi di masa lalu, Su Fang tidak punya pilihan selain bertahan dan menyerah di hadapan tekanan rakyat kekaisaran tertinggi dan ancaman dari penguasa tertinggi. Eksistensi kaisar klan yang tak tertandingi, seberapa kuatkah mereka. Di bagian alam semesta ini, selain beberapa transenden, dia adalah ahli yang paling kuat. Selain itu, rakyat kekaisaran memiliki kemampuan untuk mengendalikan Dao Surgawi di berbagai dunia, serta kekuatan untuk mengalahkan kekuatan lainnya. Ketika ahli tertinggi marah, langit dan bumi akan retak, dan tumpukan mayat dan lautan darah akan mengalir. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat, pilihan apalagi yang dimiliki Su Fang selain menyerah. Ancaman kaisar ki untuk membunuh keluarga dan teman-teman Su Fang bukan sekadar ancaman verbal. Orang-orang ki adalah klan ilahi yang kuat dengan warisan kuno, dan mereka mengendalikan kamar dagang Tong Bao. Mereka memiliki kekayaan yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain di berbagai dunia. Selain kekuatan kaisar ki yang sangat kuat, jika dia benar-benar mengincar keluarga dan teman-teman Su Fang, Su Fang tidak akan bisa menghentikan kaisar ki tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia tidak punya pilihan selain menerima rekonsiliasi. Namun, itu dulu, dan sekarang. Sekarang Su Fang telah menjadi dewa utama, dia telah melampaui langit dan bumi. Dengan harta karun tertinggi seperti cermin suci asal, dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk menekan penguasa dan menantang rakyat kekaisaran yang kuat. Orang-orang kekaisaran tertinggi secara pribadi telah turun tangan, jadi bukan tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan kaisar ki dan orang-orang ki pergi. Namun, kaisar ki berani mengancam keluarga, teman, dan bawahanku, jadi dia harus mati. Niat membunuh mulai muncul di hati Su Fang. Melihat keraguan-raguan Su Fang, kaisar ki tersenyum dan berkata, Su Fang, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan kamar dagang Tong Bao klan saya. Sekarang setelah Anda membuktikan diri dengan kekuatan Anda sendiri, Anda memenuhi syarat untuk setara bersamaku dan penguasa lainnya. Jika kamu bekerja sama denganku di masa depan, itu akan bermanfaat bagimu. Orang-orang kekaisaran tertinggi berkata dengan anggun, Su Fang, apa yang membuatmu ragu? Apakah kamu berani menentang perintahku? Kamu memburu bawahanku dan teman-teman dawisku, dan mencoba mencuri hartaku. Kali ini, kamu memasang jebakan untuk menekanku. Kamu bahkan berani mengancamku dengan keluarga dan teman-temanku. Kaisar ki, kamu pantas mati. Su Fang tiba-tiba tersenyum dingin, dan gambar anak panah muncul di permukaan cermin suci asal di tangannya. Itu adalah transformasi empat simbol Su Fang, cermin suci asal yang mereplikasi serangan kuat dari busur dewa matahari jatuh. Membelanjakan. Anak panah itu meninggalkan cermin dan melesat keluar. Dalam sekejap, langit berubah warna. Ekspresi Kaisar ki berubah. Su Fang, beraninya kamu menyerangku. Kamu mendekati kematian. Su Fang, hentikan. Eksistensi tertinggi rakyat Kekaisaran meraung dan hendak menghentikan Su Fang. Su Fang dah berteriak, Tuan Di Hao, apakah Anda berniat bermusuhan dengan Su Fang karena Kaisarki? Jangan lupa bahwa saya tidak hanya memiliki cermin suci asal, tetapi saya juga satu-satunya yang dapat memasuki gunung layak surgawi. Aku juga punya cara untuk membunuh Transcendent. Eksistensi tertinggi rakyat Kekaisaran memiliki kilasan ketakutan di matanya yang dalam. Segera setelah itu, wajahnya dipenuhi amarah, tetapi dia harus menyerap pada gagasan untuk menyerang. Meskipun Kaisar Zen yang mengklaim bahwa Yi Tianyang juga dapat mengaktifkan cermin suci asal, keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran tahu betul bahwa Su Fang adalah satu-satunya yang dapat memasuki gunung layak surgawi. Mengapa? Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran tahu betul bahwa cermin suci asal tidak hanya memiliki satu sisi. Ia memiliki dua sisi, Yin dan Yang. Su Fang hanya memiliki sisi Yang. Jika seseorang ingin menggunakan cermin suci asal untuk memasuki gunung layak surgawi, mereka harus menggabungkan sisi Yin dan Yang. Selain itu, mereka harus mengembangkan teknik khusus dan menggabungkan kekuatan mereka untuk mengaktifkan cermin suci asal. Terlebih lagi, Su Fang saat ini bukanlah Su Fang di masa lalu. Bayangan di sampingnya yang datang dari luar angkasa bahkan dapat dengan mudah membunuh keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Di berbagai dunia, keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran selalu menepati janjinya. Tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginannya. Saat ini, dia diancam oleh Su Fang. Tentu saja, dia sangat marah. Dia memandang Su Fang dengan tatapan dingin. Su Fang, aku akan menangkap orang-orang yang kamu sayangi. Aku akan mencabut urat daging mereka dan menguliti mereka hidup-hidup. Aku akan menyiksa mereka sampai mati. Kaisar Ki mengertakkan gigi. Dia merasa tidak bisa melawan atau melarikan diri. Tidak mungkin untuk bertahan. Meskipun serangan dari busur Dewa Matahari jatuh tidak cukup kuat untuk membunuh Matahari Dewa di langit, serangan tersebut sudah pasti cukup untuk menghancurkan wilayah bintang. Penampilan Dao Surgawi, Ayo! Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Kaisar Ki tidak berani gegabuh. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya membeku. Dia dengan cepat melepaskan penampilan Dao Surgawinya. Penampilan Surgawi Daonya sangat unik. Itu adalah koin berukuran seribu kaki. Bentuknya bulat di bagian luar dan persegi di bagian dalam. Itu memancarkan aura harta karun emas keungguan dan cahaya ilahi. Itu melepaskan kekuatan takdir yang mengejutkan. Aura kekayaan dan dominasi yang mampu membuat hantu dan dewa tunduk padanya meledak. Membelanjakan. Cermin suci asal meniru panah dari busur Dewa Matahari jatuh. Ia merobek pertahanan penampilan Dao Surgawi Kaisar Ki dan kekuatannya terus-menerus terkuras. Namun, di bawah kekuatan busur Dewa Matahari jatuh yang tak tertandingi, bahkan Matahari Dewa pun akan jatuh. Kekuatan koin tidak dapat menahannya. Penampilan Dao Surgawi Kaisar Ki hancur. Panah itu berubah dari hijau menjadi abu-abu dengan cepat. Ia memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan semua kehidupan. Kekuatan hidup Kaisar Ki melemah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tubuh ilahinya menghilang dengan cepat. Tuan Di Hao, selamatkan aku. Dalam kepanikan dan keputus asaannya, Kaisar Ki buru-buru meminta bantuan kepada keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Fiuh! Anak panah itu menembus dada Kaisar Ki dan keluar dari punggungnya. Hal itu merenggut kekuatan hidup Kaisar Ki dan tubuh sucinya langsung layu. Roh yang Kaisar Ki dilindungi oleh harta ajaib berwarna emas keungguan. Ia melepaskan diri dari tubuh dewa yang mati dan hendak melarikan diri dalam sekejap. Su Fang ingin membunuh Kaisar Ki. Bagaimana dia bisa membiarkan roh yangnya melarikan diri? Suara mendesing. Sebuah cakram hitam tiba-tiba muncul di atas yang spirit milik Kaisar Ki. Cahaya iblis menutupi dirinya secara samar-samar. Aura iblis dari lempeng darah iblis leluhur meledak. Gelombang demi gelombang gelombang roh primordial yang menakutkan menyerang roh yang milik Kaisar Ki. Lempeng darah iblis leluhur. Saya memiliki artefak takdir, harta karun keberuntungan. Bahkan lempeng darah iblis leluhur tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Roh yang Kaisar Ki mengaktifkan harta ajaib emas keungguan dan mengubahnya menjadi sejumlah besar Ki keberuntungan dan kekuatan roh primordial untuk melawan kekuatan roh primordial tertinggi yang dilepaskan oleh lempeng darah iblis leluhur. Kekuatan harta ajaib emas keungguan sangat mengejutkan. Itu sebenarnya bertahan melawan lempeng darah iblis leluhur. Namun, roh yang Kaisar Ki tidak dapat melarikan diri. Suara mendesing. Suan guang hitam keluar dari pupil Sufang. Itu adalah roh primordial kedua Sufang. Raungan Guntur yang menghancurkan jiwa. Raungan roh primordial bagaikan Guntur. Bersama dengan kekuatan lempeng darah iblis leluhur, benda itu menghancurkan pertahanan harta sihir emas keungguan dan mengguncang roh yang milik Kaisar Ki. Roh primordial kedua Sufang telah melahap penguasa roda langit. Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan serangan roh primordial yang kuat dari iblis malam. Raungan Guntur yang menghancurkan jiwa adalah salah satunya. Beberapa dewa yang mengembangkan dao besar roh primordial memiliki kekuatan roh primordial yang sangat kuat. Namun, kebanyakan dari mereka hanya memiliki pedang ki atau teknik telapak tangan yang paling dangkal. Kekuatan roh primordial Night Demon berbeda. Itu jauh melampaui kekuatan roh primordial yang bisa dikuasai oleh para dewa. Raungan Guntur yang menghancurkan jiwa setara dengan teknik guntur kekuatan roh primordial. Kekuatannya tentu saja sangat mengejutkan. Setelah pertahanan roh primordial Kaisarki hancur, roh primordial keduanya menggunakan kekuatan roh primordialnya lagi. Bayangan roh primordial melesat keluar dan dengan cepat mengembun menjadi tombak roh primordial yang menembaki roh yang milik Kaisarki. Tombak roh primordial. Uff. Roh yang Kaisarki tertusuk oleh tombak roh primordial. Segera setelah itu, di bawah kekuatan lempeng darah iblis leluhur, roh primordialnya hancur berkeping-keping. Di zun milik orang kitalah jatuh. Saat Sufang hendak menyingkirkan cincin penyimpanan dan harta ajaib Kaisarki, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan dan harta ajaib. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata dengan dingin, Sufang, kamu membunuh Kaisar Yi dan Kaisarki secara berturut-turut. Bahkan Kaisar Bulan pun ditekan oleh kodeks penindasan penjaramu. Apakah kamu puas sekarang? Sufang berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Jika aku tidak mengetahui rencana Kaisarki kali ini, aku akan ditekan oleh mereka dan cermin suci asal akan diambil oleh mereka. Apakah Lord Dihau bersedia melihat hasil ini? Eksistensi tertinggi dari wajah rakyat kekaisaran menjadi gelap. Kata-kata Sufang sangat tepat sasaran. Meskipun dia tidak ingin Sufang dibunuh, dia berencana menggunakan Kaisarki dan ahli di Zun lainnya untuk mengalahkan Sufang dan menekan Sufang, sehingga dia tidak lepas kendali. Dia tidak menyangka Sufang akan mengetahui rencana Kaisarki dan membunuh Kaisar Yi dan Kaisarki sebelum menekan Kaisar Bulan. Dia tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata dengan dingin, Kaisarki dan Kaisar Yi salah, tetapi mereka adalah ahli manusia. Kamu membunuh mereka tanpa mempertimbangkan gambaran besarnya dan hanya melampiaskan amarahmu. Itu keterlaluan. Sufang berkata dengan malu-malu, Tuan Di Hao, Anda seharusnya sudah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Yi sebelum dia meninggal. Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia berkolusi dengan aliansi penentang Dao. Mata-mata manusia seperti dia seharusnya sudah dilenyapkan sejak lama. Kematian Kaisar Yi tidak disesalkan. Bagaimana dengan Kaisarki? Dia seharusnya tidak mengancam keluargaku. Tuhan, kamu harus tahu karakterku. Aku tidak pernah berhati lembut saat mengancam keluarga Sufang. Bahkan jika itu kamu, aku tidak akan ragu menyinggung perasaanmu jika kamu mengancam. Keluarga saya. Eksistensi tertinggi rakyat Kekaisaran memandang Sufang dengan jijik. Aku akan mentolerirmu kali ini karena kontribusimu dalam Perang Dua Alam. Jika ada waktu berikutnya, aku pasti akan menekanmu. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran. Tuhan, terima kasih atas kemurahan hatimu. Sufang sangat berterima kasih. Namun, jika tuanku terus memperlakukanku, Sufang, seperti seekor semut, menindasku, menindasku, dan mencoba mengendalikan nasibku, maka mohon maafkan kekasaran Sufang. Kamu, bagus, sangat bagus. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara kepadaku seperti ini. Kamu yang pertama, aku akan mengingat kata-katamu. Selain itu, orang-orang Ki memberikan kontribusi besar bagi umat manusia di masa lalu. Kamar dagang Tong Bao juga memainkan peran penting di dunia manusia sekarang. Setelah kamar dagang Tong Bao runtuh, dunia manusia pasti akan hancur. Dalam kekacauan. Sekarang setelah kamu membunuh Kaisar Ki dan ahli Sukuki yang tak terhitung jumlahnya, kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap orang Ki lagi. Eksistensi tertinggi rakyat Kekaisaran memperhatikan Sufang secara mendalam. Saat mereka mengangguk, sosok mereka melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Sufang tersenyum bangga dan sangat bersemangat saat ini. 2.513 Sufang Xiao Wan Ting, Kaisar Sang Kiyu, dan Kaisar Sajadau terbang menuju Sufang. Ketiga Kaisar memandang Sufang dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka datang ke Skirai First Star Zone untuk membantu Sufang. Siapa sangka Sufang tidak hanya akan menyelesaikan krisis, tetapi juga membunuh dua Kaisar yang kuat dan menekan salah satunya. Kaisar Klan Luodan yang sejati yang tersisa melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Saat ini, di mata ketiga Kaisar, Sufang tidak lagi berada di level yang sama dengan mereka, tetapi ahli di atas mereka. Xiao Wan Ting mendecahkan lidahnya dan menghela nafas. Kaisar ini berpikir bahwa saya dapat membalas budi putra suci Sufang, tetapi saya tidak menyangka bahwa putra suci akan dengan mudah menyelesaikan semua bahaya tanpa kita melakukan apapun. Tampaknya tidak mudah untuk membalas budi putra suci. Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar hanya dao menghela nafas dalam hati mereka. Terutama Kaisar Sang Kiyu. Ketika Sufang terdaftar dalam daftar emas primordial chaos, Kaisar Sang Kiyu menghargai bakat Sufang dan secara pribadi melindunginya. Saat itu, Sufang hanyalah seorang jenius yang luar biasa di mata Kaisar Sang Kiyu. Tiba-tiba, dalam waktu sesingkat itu, Sufang telah menjadi setara dengannya, dan bahkan melampauinya. Bagaimana mungkin Kaisar Sang Kiyu tidak terkejut dengan kecepatan peningkatan yang luar biasa ini? Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, Tuanku, Anda tahu bahwa itu berbahaya, tetapi Anda tetap datang untuk membantu, bahkan dengan mengorbankan perselisihan dengan Kaisar Ki dan Kaisar lainnya. Saya, Sufang, akan mengingat ini kebaikan. Melihat Sufang begitu sopan, ketiga Kaisar Sangat Gembira. Bisa mendapatkan persahabatan dengan Sufang jauh lebih berharga daripada artefak penciptaan ilahi. Ketiga Kaisar Pergi Karena Malu Sufang memasukkan Kaisar Bulan ke dalam penjara yang menekan kodeks. Kali ini, Kaisar Kuil terluka parah. Mungkin diperlukan setidaknya satu juta tahun untuk pulih. Saat ini, Kaisar Bulan telah menjadi Kaisar Master di bawah komando Sufang. Tentu saja, Sufang tidak akan pelit dengan sumber daya. Dia mengeluarkan air misterius kondensasi yin yang dia peroleh dari Pantai Tenggelam Jiwa di alam sembilan kata-kata dan membiarkan Kaisar Bulan menyatu dengannya. Air mistik kondensasi yin adalah zat terdingin di alam semesta. Itu sangat membantu para kultifator yang mengembangkan Dao Agung Yin. Itu adalah bahan yang sempurna untuk diolah dan dipulihkan oleh Mun Tirk. Selain itu, Sufang telah melahap tiga matahari jahat dengan cermin suci asal selama Perang Dua Alam. Dia telah memurnikan total tiga manik merah, dan hanya tersisa satu. Sufang mengekstraksi sebagian kecil energinya dan memberikannya kepada Mun Tirk untuk diolah. Dengan air mistik yin dan ki kekacauan primordial dalam manik merah, kecepatan pemulihan Kaisar Bulan pasti akan berlipat ganda. Sufang memperkirakan akan memakan waktu paling lama seratus juta tahun bagi Kaisar Bulan untuk kembali ke kondisi puncak sebelumnya, dan kekuatannya bahkan akan lebih kuat dari sebelumnya. Di sektor Tianhe, 200 ribu elit orang ki sebagian besar telah dibunuh oleh Tuan di bawah komando Sufang. Bahkan tubuh mereka dimakan oleh Big Goblin, dan harta karun Dharma serta sumber daya di dalamnya semuanya diambil oleh para pembudidaya. Setelah medan perang dibersihkan, Sufang akan membunuh Huang Lingyao dan Wang Tian. Kamu Zikuan, merindukan Sekteming, kekaguman mekanis, Zan Lai, persekutuan, mengejek, perangkap, Xing Ying Ding, di hutan Azure. Saya membunuh Kaisar Yi dan Kaisar Qi, dan menindas Kaisar Bulan, serta Klan Luo, Klan Duan Mu, dan Kaisar Shenyang. Bagaimana Anda tidak membayar harganya jika Anda ingin menyakiti Sufang? Dengan senyuman yang mendominasi, Sufang segera meninggalkan sektor Tianhe dan kembali ke Kuil Suci di Yuan Tianhong. Pertempuran di sektor Tianhe dengan cepat menyebar di Yuan Tianhong dan menyebabkan keributan besar. Kaisar Qi dan Kaisar Yi adalah penguasa tertinggi di antara lebih dari 30 kaisar tertinggi di Yuan Tianhong. Mereka berdua berasal dari klan dewa kuno di alam dewa kuno dan sangat kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Qi dan empat kaisar lainnya akan memasang jebakan di sektor Tianhe untuk mengepung Sufang, tetapi mereka dikalahkan. Kaisar Qi sudah mati. Kaisar Yi sudah mati. Hampir semua elit orang Qi terbunuh, dan Kaisar Bulan ditindas di penjara penekan kodeks. Kaisar Shenyang dan Kaisar Luo melarikan diri. Tak kusangka dewa utama yang lebih rendah mampu mencapai prestasi menakjubkan seperti itu. Sungguh mencengangkan. Ketika berita ini menyebar, semua kaisar, klan dewa, dan kekuatan super lainnya terkejut dan ketakutan. Terutama klan Luo dan klan Duanmu, mereka menjadi sangat panik. Sufang tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar tertinggi, tetapi dia juga memiliki tekad untuk mengabaikan rakyat kekaisaran dan kekuatan super lainnya. Apa yang mustahil baginya untuk menghancurkan klan Luo dan klan Duanmu? Dalam waktu singkat, Sufang menginjak tubuh Kaisar Ki, Kaisar Yi, dan banyak orang Ki lainnya dan naik ke tampuk kekuasaan. Dia hampir sama kuatnya dengan orang-orang kekaisaran tertinggi. Adapun Yi Yangtian, yang telah terkenal selama 10.000 tahun terakhir, sekali lagi menjadi lelucon di Yuan Tiamong. Bahkan gurunya, Kaisar Shenyang, harus melarikan diri saat melihat Sufang. Apa yang disebut kejeniusannya yang melampaui Sufang? Dengan kematian Kaisar Ki dan Kaisar Yi, rakyat Ki dan klan Yi, dua klan dewa kuno, kehilangan prestis semereka. Dengan bantuan rakyat kekaisaran, rakyat Ki nyaris tidak bisa diselamatkan dari kehancuran oleh Sufang. Namun, Sufang membunuh hampir semua elit di klan Ki, dan orang-orang Ki menjadi kekuatan kelas 2. Yang lebih buruk lagi adalah orang Ki memiliki kamar dagang tongbao. Hampir semua kekuatan memperhatikan orang-orang Ki. Untuk menghindari ditelan oleh kekuatan lain, orang-orang Ki tidak punya pilihan selain menyerahkan kamar dagang tongbao. Mereka memberikan 30% kepada rakyat kekaisaran, 30% kepada Sufang, dan hanya 40% kepada rakyat Ki. Dengan cara ini, meskipun orang-orang Ki berada dalam situasi yang lebih buruk, mereka terhindar dari ditelan oleh kekuatan lain. Nasib klan Yi jauh lebih buruk dibandingkan nasib orang Ki. Rakyat kekaisaran mengumumkan bahwa Kaisar Yi telah berkolusi dengan aliansi penentang Dao dan telah menghianati dunia manusia. Oleh karena itu, klan Yi telah sepenuhnya disingkirkan dari dunia. Meskipun dikatakan bahwa klan Yi telah disingkirkan, sebenarnya klan itu ditelan oleh rakyat kekaisaran. Harus diakui bahwa rakyat kekaisaran kejam dan mendominasi. Klan Yi yang dulunya mulia telah menjadi bagian dari sejarah dunia segudang. Adapun Empyrean Truyang, dia telah menghilang dari Istana Surgawi Primordius. Dikatakan bahwa dia telah membawa Yi Tianyang kembali ke dunia ruang waktu tempat dia berkultivasi dalam pengasingan. Jelas bahwa dia takut akan pembalasan Su Fang dan menyelinap pergi. Adapun Klan Duan Mu dan Klan Luo. Sehari setelah pertempuran di sektor Tianhe, Kaisar Klan Duan Mu dan Kaisar Klan Luo pergi ke Kuil Suci untuk mengunjungi Su Fang hampir pada waktu yang bersamaan. Namun, di Kuil Suci, mereka ditolak masuk. Su Fang sama sekali tidak ingin melihat mereka. Kedua Kaisar itu berdiri di alun-alun di depan Kuil Suci seperti patung selama 300 tahun, tidak berani bergerak. Baru 300 tahun kemudian Su Fang menerima salam kedua Kaisar di Aula Utama Kuil Suci. Pada akhirnya, Kaisar Klan Duan Mu dan Kaisar Klan Luo meninggalkan Kuil Suci dengan wajah muram. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan dengan Su Fang atau berapa harga yang dibayar Klan Duan Mu dan Klan Luo agar Su Fang melepaskan mereka. Dampaknya belum berakhir, Su Fang mengumumkan kepada publik bahwa dia akan mengasingkan diri untuk menerobos ke tingkat dewa utama tingkat menengah. Faktanya, dia diam-diam telah meninggalkan Yuan Tiamong dan langsung menuju alam dewa suar langit. Tujuan Su Fang jelas, dia ingin kembali ke abis dan membiarkan jiwa kakeknya bereinkarnasi. Selanjutnya, dia akan memasuki Istana Advent dan menyelamatkan Su Wanzhen. Adapun ayahnya, Su Fang, dan orang lain yang tinggal di Yuan Tiamong, serta Fang Tianji di alam surga Hunyuan, dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi. Itu karena di Yuan Tiamong, selain Xiao Wanting, Kaisar Sang Kiyu, dan Kaisar Yi Dao, ada dua kaisar lain yang bisa membantu Su Fang menjaga keluarga, teman, dan bawahannya. Kaisar Duan Mu dan Kaisar Klan Luo. Mengapa demikian? Ternyata Kaisar Duan Mu dan Kaisar Klan Luo tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan Su Fang dan mematuhi Su Fang selama sejuta tahun demi melindungi keluarga dan kehidupan mereka sendiri. Itu bukan sekedar janjilisan, juga bukan sumpah surgawi. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat kaisar, tidak peduli seberapa kuat sumpah itu, tidak ada sumpah yang dapat mengikat mereka. Sebaliknya, Su Fang menggunakan kemampuan roh primordialnya dan menggunakan kekuatan cermin suci Hunyuan sebagai sumber untuk memadatkan benih segel dan menanamkannya ke dalam lubang ilahi dan dunia batin Kaisar Duan Mu dan Kaisar Klan Luo. Selain itu, Su Fang menggunakan kemampuan surgawinya untuk memadatkan jimat dan memberikannya kepada Kaisar Duan Mu dan Kaisar Klan Luo. Setelah Kaisar Duan Mu dan Kaisar Klan Luo menarik kembali kata-kata mereka, Su Fang hanya perlu menghancurkan jimat itu untuk membunuh mereka. Meskipun Kaisar Duan Mu dan Kaisar Klan Luo merasa sangat terhina karena menjadi budak Su Fang selama sejuta tahun, mereka tetap memilih yang pertama daripada kehilangan nyawa dan keluarga mereka dimusnahkan. Dengan cara ini, Su Fang tidak perlu khawatir tentang apapun selama perjalanannya ke dunia bawah ke-9. Sekitar setengah bulan kemudian, alam dewa suar langit sudah terlihat, dan Su Fang memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat. Meskipun tidak akan ada bahaya apapun selama perjalanannya ke dunia bawah ke-9, dia harus melewati berbagai alam dewa yang dikendalikan oleh aliansi penentang Dao. Su Fang tidak takut bertemu dengan para ahli dari Dao Deviant Alliance. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah klonnya dan master aliansi penentang Dao. Su Fang tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia harus berada dalam kondisi puncak setiap saat. Dia melihat sepetak pasir hisap mengambang di udara di dekatnya. Pasir hisap sangat umum ditemukan di kedua sisi sky barrier saat ini. Awalnya merupakan reruntuhan fisik, tetapi selama pertempuran di dua sungai dunia, klonnya telah mengguncang penghalang langit dan menyebabkan getaran yang menghancurkan banyak objek fisik di kedua sisi penghalang langit. Pasir hisap sangat menakutkan, ia bisa melahap segalanya, tapi hanya bisa menjadi begitu menakutkan ketika terjadi badai antar bintang. Su Fang menggunakan wawasan astral untuk memadatkan objek fisik dan kemudian duduk bersilah. Tiba-tiba, dia merasakan riak di udara di dekatnya, dan lebih dari selusin sosok langsung merobek udara. Kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang saat ini sangat mengejutkan, sehingga dia dapat mengetahui basis kultivasi mereka hanya dengan sekali pandang. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya. Dia mengenakan pakaian istana yang mewah, dan dia montok dan anggun. Basis budidayanya sangat luar biasa, telah mencapai ketinggian puncak tingkat Lord Atas yang mengejutkan. Dia pasti bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di alam semesta. Selain dua gadis muda itu, para kultivator di belakang wanita parubaya itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Lord. 2514 Di antara selusin kultivator yang tiba-tiba muncul, enam di antaranya jelas memiliki aura klan ilahi duanmu. Namun, mereka tidak mengenakan jubah dauis biru dan putih milik klan ilahi duanmu. Sufang tidak mengambil hati mereka. Bahkan penguasa klan ilahi duanmu dibelenggu olehnya dan dipaksa menjadi budaknya selama satu juta tahun. Mengapa Sufang peduli pada beberapa penguasa klan ilahi duanmu? Salah satu wanita menarik perhatian Sufang. Wanita itu mengenakan jubah dauis putih bersih dengan sulaman bunga plum yang terlihat seperti aslinya. Meskipun dia terlihat lemah, dia memancarkan aura yang mulia dan murni. Wajah wanita itu ditutupi kerudung putih. Kerudung putih adalah harta dharma yang dapat menghalangi deteksi. Namun, penglihatan sempurna Sufang dapat melihat melalui cadar putih dan melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wanita itu tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Tingkat kultivasinya berada di surga ketiga dari alam Daofusing. Wajahnya sempurna dan cantik. Dia tidak kalah dengan Suansin dan Dewi Luo. Apalagi aura kehidupan wanita itu sangat aneh. Ada aura iblis yang samar. Namun, dia bukanlah Big Goblin. Dan sebaliknya, dia adalah tubuh spiritual yang sangat aneh. Tatapan Sufang menyapu para penggarap dan tidak memperhatikan mereka. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, para kultivator tersebut tidak dapat lagi menarik perhatiannya. Para pembudidaya terbang menuju material tersebut dan duduk bersila untuk beristirahat. Sufang menyembunyikan auranya. Dia tidak sengaja menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan auranya. Dia juga tidak menggunakan kemampuan apapun yang melampaui langit dan bumi untuk menyembunyikan apapun. Dia hanya perlu sedikit menyembunyikan auranya agar para penggarap tidak bisa merasakan kehadirannya. Dua wanita di antara para penggarap meninggalkan yang lain dan berhenti di depan sebuah batu di atas material tersebut. Sufang tersenyum tak berdaya. Ternyata dia berada di balik batu tersebut. Namun, dengan tingkat kultivasi Sufang saat ini, akan sulit bagi kedua wanita itu untuk merasakan kehadirannya dalam jarak sedekat itu. Tiba-tiba, ada gerakan aneh di tubuh Sufang. Terkejut dan kaget, Sufang dengan cepat memisahkan kesadarannya dan memasuki istana dao langit dan bumi untuk melihatnya. Itu adalah meridian tempat meridian yang ke-77 berada. Gemetar tanpa alasan. Meridian ini sepertinya tidak akan berhasil membentuk meridian yang sebaliknya. Ia sepertinya merasakan semacam aura, menyebabkannya bertingkah aneh. Sufang dengan hati-hati merasakannya dan terkejut. Ternyata sumber gangguan pada yang meridian yang diserang berasal dari wanita berbaju plum tersebut. Sufang penasaran dan dengan cermat merasakan wanita itu. Semakin dia merasakan, semakin dia merasa bahwa wanita itu aneh. Karena itu, dia menanggalkan roh yang dan memasuki dunia batin pohon dao fondation. Jin Hongwang, tubuh spiritual aneh macam apa yang dimiliki wanita itu. Dia benar-benar dapat membuat yang meridianku bergerak. Ternyata Sufang membawa serta raja pelangi emas yang telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya saat dia pergi ke sembilan dunia bawah kali ini. Setelah pengaturan reinkarnasi kakeknya dibuat, Sufang langsung menuju istana Advent. Istana Dewa Advent berasal dari Gunung Surgawi yang agung. Meskipun kekuatan raja pelangi emas saat ini rendah, dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia bahkan pernah memasuki Gunung Surgawi sebelumnya, jadi Sufang membawanya. Dengan bantuan kekuatan ilahi Sufang, raja pelangi emas merasakan aura wanita itu dan berseru, wanita ini agak luar biasa. Dia sebenarnya memiliki tubuh biok tulang plum yang sangat langka. Sufang tercengang. Tubuh biok tulang plum, mungkinkah itu tipe tubuh yang sebenarnya? Ini agak mirip dengan tubuh asli, tapi jelas tidak diperoleh melalui budidaya. Itu bawaan. Hanya manusia dengan garis keturunan pelan iblis pohon plum yang dapat menghasilkan tubuh biok tulang plum ini secara kebetulan. Jadi wanita ini memiliki garis keturunan iblis pohon plum. Pantas saja aku merasakan aura iblis di tubuhnya. Jin Hongwang, apakah ada yang istimewa dari tubuh biok tulang plum? Ini sangat istimewa. Mungkin sulit menemukan seseorang dengan tubuh biok tulang plum di semua alam. Bakat budidaya kultifator semacam ini jauh melampaui orang biasa. Mereka jenius dalam budidaya yang langka. Ada begitu banyak jenius budidaya di semua alam. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari tubuh biok tulang plum, kan? Tentu saja, bakat bawaan dari tubuh biok tulang plum bukanlah yang paling istimewa. Hal yang paling istimewa adalah saya mendengar bahwa wanita dengan tubuh biok tulang plum dapat memadatkan aura spiritual khusus yang disebut ki roh plum. Membantu para kultifator menerobos belenggu kultifasi mereka. Itu bahkan dapat membantu para kultifator menerobos ke alam dewa utama. Plum roh ki. Sepertinya plum spirit ki di tubuh wanita itulah yang menyebabkan keributan di yang meridianku. Saya dapat menggunakan harta dan sumber daya saya untuk menukar plum spirit ki dari wanita itu. Siapa tahu, ini mungkin bisa membantu saya berhasil menyingkat yang meridian saya yang ke-77. He he. Nah, ku dengar wanita dengan tubuh biok tulang plum hanya bisa memadatkan ki roh plum sekali seumur hidup. Bagaimana bisa begitu mudah menukarnya? Namun, dengan status dan kekuatanmu saat ini, selama kamu menonjol, menggoyangkan tubuhmu, dan melepaskan aura dominanmu, bagaimana mungkin wanita ini tidak memberimu plum spirit ki dengan kedua tangannya? Siapa tahu, dia bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukanmu. Kata-kata Raja Pelangi Emas membuat Sufang terdiam. Dia segera membungkamnya. Karena ini terkait dengan kelahiran yang meridian, Sufang harus mendapatkan plum spirit ki apapun yang terjadi. Namun, Sufang masih tidak bisa melakukan sesuatu seperti mengambil sesuatu dengan paksa. Dia bisa merampok klan dewa kuno dan kekuatan kuat sesuai keinginannya. Dia bisa bersikap tanpa ampun kepada orang-orang yang menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak pernah merampok orang-orang lemah itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Sufang sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan menjadi kuat tetapi tidak menindas yang lemah. Sufang berpikir dalam hati, wanita parubaya itu seharusnya adalah senior dari wanita yang memiliki plum spirit ki ini. Aku hanya perlu mengungkapkan identitasku dan mengambil beberapa harta untuk ditukar dengan plum spirit ki. Pada saat ini, wanita di sisi lain batu itu tiba-tiba berbicara, Nona muda Mei Suero, apakah kamu akan pergi ke sembilan dunia bawah begitu saja dan menggunakan plum spirit ki untuk membantu duanmu Renji bereinkarnasi? Wanita muda berjubah plum itu berkata dengan lemah, ini adalah takdirku. Apa yang bisa kulakukan? Sufang tercengang. Duanmu Renji, bukankah dia dibunuh oleh Suansin dan bahkan roh yang miliknya pun terbunuh? Mengapa dia pergi ke sembilan dunia bawah untuk bereinkarnasi? Sufang menguping beberapa saat dan akhirnya memahami keseluruhan ceritanya. Ternyata wanita muda bernama Mei Suero ini berasal dari klan budidaya kuno bernama klan Mei. Klan Mei memiliki pengaruh yang cukup besar di berbagai dunia. Mereka menguasai wilayah bintang. Namun, dibandingkan dengan klan dewa kuno di dunia ilahi kuno, mereka tidak layak untuk disebutkan. Untuk mendekati klan ilahi duanmu, klan Mei menggunakan Mei Suero sebagai alat untuk membentuk aliansi pernikahan dengan jenius luar biasa dari klan ilahi duanmu, duanmu Renji. Duanmu Renji menyukai kecantikan Mei Suero. Yang paling penting, itu adalah tulang plum dan tubuh bioknya. Itu sebabnya dia setuju untuk menikahinya. Awalnya, duanmu Renji bersiap untuk mengadakan upacara aliansi pernikahan dengan Mei Suero ketika dia menjadi dewa tuan di masa depan. Dia ingin mendapatkan keperawanan Mei Suero dan kiroh plum sehingga dia bisa menjadi dewa utama. Siapa sangka duanmu Renji tidak tahu apa yang baik untuknya. Setelah berita kematian Sufang menyebar, dia benar-benar mengarahkan pandangannya pada harta karun yang ditinggalkan Sufang. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Suansin. Untungnya, klan ilahi duanmu memiliki teknik terlarang yang disebut teknik pemeliharaan jiwa. Tokoh-tokoh penting dalam klan tersebut menggunakan teknik pemeliharaan jiwa untuk memelihara jiwa yang terbelah dan menempatkannya di kolam pemeliharaan jiwa klan ilahi duanmu. Kecuali jika itu adalah kemampuan ilahi seperti teknik penyusutan kehidupan Tianji yang menghapus takdir, bahkan jika tubuh aslinya mati, jiwa yang terbelah akan baik-baik saja. Dengan demikian, jiwa yang terbelah dapat digunakan untuk membangun kembali tubuh fisik dan dihidupkan kembali. Duanmu Renji adalah jenius paling menonjol dari klan ilahi duanmu. Secara alami, dia telah memupuk jiwa yang terbelah. Meskipun tubuh aslinya dibunuh oleh Suansin, jiwa yang terbelah masih ada. Meskipun ia dapat dihidupkan kembali setelah merekonstruksi tubuh fisiknya, bakat kultifasinya akan hilang. Dengan demikian, klan ilahi duanmu memutuskan untuk mengirim jiwa duanmu Renji yang terbelah ke sembilan dunia bawah untuk bereinkarnasi. Untuk memastikan bahwa jiwa duanmu Renji yang terbelah akan mempertahankan kesadarannya, dan pada saat yang sama, untuk memiliki bakat yang sama seperti sebelumnya setelah bereinkarnasi, mereka membawa serta Mei Suero. Mereka ingin meminjam Mei Lingki miliknya agar duanmu Renji dapat bereinkarnasi. Wanita parubaya itu adalah ibu Mei Suero. Dia adalah ibu kandungnya dan bukan ibu tirinya. Untuk naik ke klan ilahi duanmu, dia bahkan tidak ragu untuk mengorbankan putri kandungnya. Kebetulan sekali. Tujuan klan ilahi duanmu menuju sembilan dunia bawah sebenarnya sama dengan tujuan Sufang. Nyonya muda, pangeran Diksu telah mengagumi Anda sejak lama. Terlebih lagi, dia adalah jenius tak tertandingi yang diasuh oleh rakyat kekaisaran setelah kematian di Yuan. Dia juga sangat tampan dan jauh lebih baik daripada duanmu Renji. Selama muda nyonya setuju untuk menjadi selir pangeran Diksu, klan ilahi duanmu tidak akan bisa melakukan apapun pada nyonya muda. Wanita yang menemani Mei Suero awalnya adalah pembantunya. Sekarang, dia sebenarnya berbicara atas nama Diksu yang jenius dari rakyat kekaisaran. Diksu, Mei Suero berkata dengan dingin. Diksu penuh nafsu. Siapa yang tidak tahu kalau dia ada di Yuan Tiamong. Dia hanya menginginkan kecantikanku dan plum spirit kiku. Begitu dia mendapatkan tubuhku dan plum spirit ki, aku tidak lebih dari mainan baginya. Begitu dia bosan padaku, dia akan membuangku. Luki, jangan pernah menyebutkan ini lagi. Pelayan bernama Luki itu berkata dengan malu-malu, nyonya muda, bukankah kamu terlalu sombong? Kamu bahkan tidak peduli pada pangeran Diksu. Di dunia yang tak terhitung jumlahnya, pria mana yang bisa kamu pedulikan? Terjadi keheningan sesaat. Mei Suero menghela nafas pelan. Di banyak sekali dunia, selain pria seperti Sufang, siapa lagi yang bisa aku pedulikan? Saat itu di Aula Dube, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia membunuh saat memasuki upacara akbar rakyat kekaisaran demi menyelamatkan rekan daunya, Suansin. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengejutkan langit dan bumi. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tidak bisa melakukan apapun padanya. Sekarang, untuk menyelamatkan segudang dunia, dia membunuh yang mulia penguasa dalam kemarahan terhadap keluarganya. Jika orang seperti itu bisa menjadi pendamping daunnya, saya tidak akan menyesal dalam hidup saya. Sufang. Suara luki dipenuhi rasa hormat ketika dia menyebut nama Sufang. Pada saat ini, di berbagai dunia, siapa yang tidak menghormati atau takut pada Sufang? Di balik batu, Sufang menyentuh ujung hidungnya. Dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan bertemu pengagumnya di sini. Jin Hongwang tertawa keras dari dunia batin pohon Jianmu. Wah, aku tidak menyangka wanita cantik seperti itu akan begitu memujamu meskipun kamu tidak setampan itu. Cepat tunjukkan dirimu dan terima wanita ini. Bukan hanya Mei Lingqi, tapi wanita cantik ini juga akan menjadi milikmu. Hahaha. Enyahlah. Sufang langsung menyegel dunia batin pohon Jianmu. Dia tidak bisa mendengar keributan Jin Hongwang lagi. 2515. Wanita parubaya itu memandang Mei Suerou dengan tata pandingin. Sebelum Tuan Mudaduan Murenji mengalami kecelakaan, Anda tidak dapat didekati. Pangeran Diksu menyukai Anda, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Anda membuat berbagai macam alasan. Kali ini, kita akan pergi ke sembilan dunia bawah untuk membantu Tuan Mudaduan Murenji bereinkarnasi. Jika Anda melakukan kesalahan dan membawa bencana bagi klan kami, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Mei Suerou berkata dengan kaku, ya, ibu. Wanita parubaya itu berkata dengan dingin, sembilan dunia bawah sangat berbahaya. Bahkan Sufang dan Diksuan hampir mati di sana. Meskipun kami memiliki ahli dari klan Ilahi Duanmu bersama kami, kami masih lemah. Saat kami mencapai dunia Ilahi Suar Langit, kami akan merekrut lebih banyak ahli. Saya sedang mendiskusikan masalah ini dengan para penguasa klan Ilahi Duanmu. Ayo pergi dan lebih dekat dengan para penguasa klan Ilahi Duanmu. Ini akan bermanfaat bagi Anda di masa depan. Mereka bertiga pergi karena malu. Energi roh plum Mei Suerou dapat membantuku memadatkan yang meridian. Aku harus mengambil kesempatan ini apapun yang terjadi. Adapun cara mendapatkan energi roh plum, itu akan memakan waktu. Sufang merenung sejenak. Pada saat ini, kelahiran yang meridian sangatlah sulit. Selain itu, ini sangat penting bagi Sufang. Kesempatan untuk menyingkat yang meridian tepat di depannya. Bagaimana Sufang bisa melewatkannya? Jika energi roh plum berada di tangan para ahli dari klan Ilahi Duanmu, Sufang tidak akan keberatan membunuh mereka dan merampas harta karun itu. Namun, itu berada di tangan seorang wanita lemah. Sufang tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa begitu saja membelenggu Mei Suerou dan mengambil energi roh plum miliknya. Atau, seperti yang dikatakan Raja Pelangi Emas, dia bisa melompat keluar dan mengungkapkan identitasnya. Setelah menggoyangkan tubuhnya, dia bisa memaksa pihak lain untuk dengan patuh menyerahkan energi roh plum. Sufang merasakan sakit kepala. Kebetulan klan Ilahi Duanmu dan klan plum sedang merekrut ahli untuk memasuki sembilan dunia bawah. Sebaiknya aku berbaur dengan mereka dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan energi roh plum. Jika tidak ada kesempatan, sebaiknya saya mengambilnya dengan paksa. Paling-paling, saya akan menyelamatkan Mei Suerou dari lubang api dan memberinya kebebasan dan keberuntungan. Sufang mengambil keputusan. Dia diam-diam meninggalkan pasir hisap dan langsung menuju alam Dewa Suar Langit. Pada saat ini, alam Dewa Suar Langit belum pulih dari pertempuran sebelumnya. Materi yang hancur ada di mana-mana, dan benar-benar berantakan. Karena aliansi penentang dao telah mundur dari sungai dua alam, dunia Dewa Suar Langit tidak lagi sepenting sebelumnya. Jumlah kultifator dan goblin besar di dunia Dewa tidak sebanyak sebelumnya. Namun, seiring dengan meletusnya pergolakan langit dan bumi lainnya, sumber daya budidaya di seluruh alam semesta semakin langka. Banyak Dewa dan Iblis yang lebih besar telah menuju ke dunia Ilahi, tanah terpencil, zona bahaya, dan zona bahaya yang dikendalikan oleh aliansi penentang dao untuk mencari harta karun dan sumber daya. Dunia Dewa Suar Langit adalah satu-satunya pintu masuk ke sisi lain tirai langit, begitu banyak ahli yang berkumpul di dunia Dewa Suar Langit. Selain itu, bahkan ada ahli Kaisar Rilem yang hadir untuk mencegah mata-mata dari aliansi penentang dao menyusup ke dunia manusia. Su Fang mengeluarkan kemampuannya untuk melampaui langit dan bumi. Dia melewati penghalang luar alam Dewa Suar Langit dan muncul di kota yang dibangun di atas material di pusat alam. Dia menggunakan kemampuan fisiknya untuk mengubah penampilannya. Di saat yang sama, dia mengubah auranya dan menyatu dengan kerumunan di jalanan luar kota. Sepuluh hari kemudian, Su Fang merasakan bahwa Mei Suero dan yang lainnya telah memasuki dunia Dewa Suar Langit. Mereka tinggal di sebuah penginapan dan mulai merekrut ahli. Akibatnya, Su Fang menyamar sebagai tentara bayaran berusia awal tiga puluhan. Wajahnya ditutupi janggut, dan dia tampak seperti baru saja mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Dia juga menekan kultivasinya ke tahap surgawi ketiga dari tahap integrasi Dao. Ketika mereka tiba di penginapan, Su Fang menyatakan tujuannya datang. Staff penginapan membawanya ke halaman belakang penginapan. Sudah ada lebih dari 100 petani berkumpul di halaman. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator tahap integrasi Dao, tetapi hanya ada sedikit overgot. Mereka semua datang untuk mendapatkan hadiah besar dari klan Mei. Kali ini, klan Ilahi Duanmu telah berupaya keras untuk membiarkan Duanmu Renji berinkarnasi. Mereka tidak muncul atas nama klan Ilahi Duanmu. Tentu saja mereka khawatir berita itu akan bocor. Jika Su Fang mengetahuinya, Duanmu Renji tidak hanya akan berenkarnasi, tetapi juga akan membawa masalah besar bagi klan Ilahi Duanmu. Bagaimanapun, Duanmu Renji telah berulang kali memprovokasi Su Fang. Su Fang pasti tidak ingin melihatnya hidup-hidup. Pakar klan Ilahi Duanmu tidak menyangka bahwa Su Fang tidak hanya mengetahui berita tersebut, namun dia juga bersiap untuk menyusup ke mereka dan memasuki sembilan dunia bawah. Kali ini, dia menggunakan nama klan Mei untuk merekrut ahli. Dia menyatakan bahwa dia ingin memasuki sembilan dunia bawah untuk mencari harta karun Yin Absolut. Hadiahnya adalah seratus ribu pil suci penciptaan dan senjata ilahi tingkat kerajaan. Saat Su Fang, Dixuan, Chu Bingian, dan yang lainnya memasuki sembilan dunia bawah dan membawa kembali pasir neter, mereka memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Sembilan dunia bawah yang legendaris tidak lagi begitu misterius bagi dunia manusia. Bahkan ada banyak pembudidaya pemberani dan goblin besar yang telah menyusup ke wilayah yang dikuasai oleh aliansi penentang Dao dan memasuki sembilan dunia bawah untuk mencari harta karun. Beberapa dari mereka benar-benar kembali dengan imbalan yang besar. Sekarang karena sumber daya budidaya di dunia manusia langka, godaan seratus ribu pil suci penciptaan dan artefak ilahi tingkat kerajaan bagi para pembudidaya bukanlah hal yang biasa. Oleh karena itu, perekrutan klan Plum kali ini membuat banyak pembudidaya berebut seperti bebek. Orang yang memimpin tes rekrutmen adalah seorang tetua dari klan Mei. Basis budidayanya berada pada level 2-an kecil. Para pembudidaya yang datang untuk mengikuti perekrutan secara bergiliran mengikuti tes. Kondisi klan Mei dalam merekrut ahli juga cukup sulit. Basis budidaya mereka setidaknya harus berada pada tahap integrasi Dao, dan mereka juga harus memiliki kemampuan dan kemampuan ilahi khusus. Hal ini tidak mengherankan. Meskipun dunia manusia sekarang memiliki pemahaman tentang sembilan dunia bawah, bagaimanapun juga, sembilan dunia bawah adalah tanah kematian. Pada saat yang sama, itu juga merupakan area terlarang bagi manusia yang membudidayakan. Klan Mei merekrut para ahli untuk memasuki sembilan dunia bawah untuk berkontribusi, bukan untuk mati. Tentu saja, persyaratan untuk merekrut ahli lebih ketat. Hampir semua kultifator yang lulus ujian tetua klan Mei adalah ahli tahap integrasi Dao tahap akhir. Mereka yang berada di bawah tahap integrasi Dao tahap akhir langsung tersingkir dengan pandangan sekilas dari yang lebih tua tanpa harus mengujinya secara pribadi. Setelah sekitar enam jam, akhirnya giliran Su Fang. Tahap integrasi Dao tahap awal. Tetua klan Mei mengerutkan kening ketika dia merasakan aura Su Fang dan penampilannya yang sedih. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, klan Mei akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya saat memasuki sembilan dunia bawah kali ini. Para penggarap tahap integrasi Dao tahap awal tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, mereka akan menjadi beban. Klan Mei tidak akan mengeluarkan uang untuk menyewa beban. Kata-kata tetua klan Mei menarik banyak tatapan menghina. Su Fang memasang ekspresi memohon, meskipun basis kultivasi saya tidak tinggi, Dao besar yang saya kembangkan sangat langka. Cocok bagi saya untuk memasuki sembilan dunia bawah. Oh. Ketertarikan tetua klan Mei akhirnya terguncang. Dia dengan hati-hati mengukur Su Fang beberapa kali. Tiba-tiba, dia menjadi bersemangat dan matanya menjadi sehat dan segar. Saya dapat melihat bahwa aura Anda sepertinya mengandung semacam ki kematian. Mungkinkah Anda mengembangkan Dao besar kematian? Penggarap yang mengembangkan Dao besar kematian dikenal sebagai penggarap jahat di dunia segudang. Namun, saat ini, bencana sedang melanda seluruh dunia segudang. Tidak ada Dao yang benar atau Dao yang jahat. Selama seseorang bukan seorang kultivator Dao devian, dia tidak akan diburu oleh Dao yang benar seperti sebelumnya. Tuanku, mata Anda seperti obor. Anda dapat melihat melalui basis kultivasi saya dalam sekejap. Saya mengolah Dao besar kematian. Terlebih lagi, saya cukup beruntung. Sebelumnya, di tanah gurun tak bernyawa di sungai dua dunia, saya cukup beruntung bisa membunuh ahli klan iblis. Saya tidak hanya mendapatkan racun iblisnya, tetapi saya juga memperoleh senjata iblis yang menyimpan banyak yin neraka ki. Neraka ki. Tetua klan Mei berkata dengan anggun, percuma saja membicarakannya. Tunjukkan padaku racun iblismu dan ki yin neraka. Jika itu benar-benar seperti yang kau katakan, aku bisa membuat pengecualian dan mengizinkanmu bergabung dengan kami. Setelah mengatakan itu, tetua itu membentuk segel dan menembakkan suan guang yang memancarkan aura dingin. Dengan cepat ia terwujud menjadi bunga plum seperti aslinya yang melayang di depan Su Fang. Tetua klan Mei berkata, jika kau bisa merusak bunga plumku dengan racun iblis dan ki neraka yin, aku akan menerimamu. Su Fang diam-diam menyampaikan pikirannya kepada huang lingyao yang berada di pohon dunia di dunia batinnya. Di saat yang sama, dia memerintahkan gui-gui untuk menggunakan racunnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan hembusan yin neraka ki yang menyelimuti bunga plum. Kil 11. Ki yin neraka yang mengandung kekuatan dingin dan kematian langsung mengubah bunga plum menjadi kuning. Kemudian, Su Fang melepaskan gas beracun berwarna gelap yang menyelimuti bunga plum. Setelah serangkaian suara korosi yang mendesis, bunga plum langsung terkorosi hingga berkeping-keping. Cabang-cabangnya juga penuh lubang. Huang Lingyao adalah penerus klan ilahi neraka yin. Sekarang dia telah jatuh ke jalan kematian, betapa mengejutkannya yin neraka kinya. Adapun gui-gui, ia telah melahap racun iblis dari iblis leluhur untuk mendetoksifikasi Xiao Wanting. Pada saat ini, racunnya bahkan dapat membunuh yang mulia kaisar. Tetua klan Mei itu hanyalah tuan kecil. Bagaimana bunga plum yang dibentuk oleh kemampuan ilahi dapat melawan ki yin neraka dan racun gui-gui milik Huang Lingyao? Su Fang hanya meminjam kurang dari 1% kemampuan Huang Lingyao dan gui-gui untuk dengan mudah merusak bunga plum. Adegan ini menyebabkan para penggarap di sekitarnya berteriak kaget. Cara mereka memandang Su Fang segera berubah. Ejekan dan ejekan sebelumnya menghilang, digantikan oleh rasa kagum dan kaget. Mata tetua klan plum bersinar terang saat dia menganggup berulang kali. Luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan aku akan kesulitan menangani energi bayangan dunia bawah dan racun iblis milikmu. Kamu akan berguna di sembilan dunia bawah. Kamu telah direkrut oleh klan plumku. Su Fang berpura-pura sangat gembira. Terima kasih Pak. Siapa namamu? Orang yang rendah hati ini bernama Su Tianyun. Saya seorang kultifator nakal. Tetua klan Mei menganggup. Su Tianyun. Itu nama yang bagus. Kamu tampil baik di dunia bawah kesembilan. Aku bahkan dapat membuat keputusan untuk mengizinkanmu bergabung dengan klan Mei dan menjadi seorang kultifator dengan nama keluarga yang berbeda. Saya jamin Anda akan menjadi seratus kali lebih kuat dari sekarang. Kali ini, Su Fang bahkan lebih gembira lagi. Saat ini, seorang gadis muda berbaju hijau keluar dari ruang tamu. Itu adalah pelayan Mei Suero, Luki. Tetua kelima, Nona muda berkata bahwa Su Tianyun harus tetap berada di sisinya dan menjadi pengawalnya. Luki berkata pada sesepuh klan plum. Suosh, Suosh, Suosh. Semua pembudidaya menoleh untuk melihat Su Fang, masing-masing dari mereka dipenuhi rasa iri. Nona klan Mei, Mei Suero, adalah seorang wanita cantik yang terkenal di alam semesta. Su Fang baru saja direkrut, dan Mei Suero ingin dia menjadi pengawalnya. Keberuntungannya sungguh menantang surga. Bahkan Su Fang sendiri pun bingung. Dia tidak mengerti mengapa Mei Suero menyukai paman yang sudah lapuk dan tertindas seperti dia. 2516. Tetua dari klan plum berkata, ini, orang ini baru saja direkrut. Kami tidak tahu latar belakang dan latar belakangnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultifator yang jahat. Bagaimana bisa Nona membiarkan dia menjadi pengawalnya? Cahaya ilahi Luki menyapu para kultifator yang direkrut. Dia cemberut dan berkata, keselamatan Nona sangat penting. Tentu saja, dia membutuhkan seorang ahli untuk melindunginya dalam perjalanan ke dunia bawah ke-9 ini. Semua pembudidaya ini terlihat seperti anjing, tetapi siapa yang tahu trik apa yang ada dalam pikiran mereka. Semua pembudidaya tersenyum canggung. Luki lalu menunjuk ke arah Sufang. Tidak hanya dia jelek, tapi dia juga terlihat miskin. Kekuatannya juga lumayan. Menurutku bukan ide yang baik untuk menjadikan dia sebagai pengawalmu. Jelek. Miskin. Sufang tanpa daya menyentuh ujung hidungnya, merasa sangat tertekan. Tetua dari klan Plum hanya bisa menyetujuinya. Baik, lalu kami akan memberikan kultifator bernama Sutianyun ini kepada Nona. Dengan demikian, Sufang menjadi pengawal Nona Mei Suero. Sufang mengikuti Luki ke halaman belakang halaman. Luki memasang wajah dingin dan memperingatkan Sufang, Sutianyun, dengarkan baik-baik. Nona adalah seorang bangsawan. Dia adalah burung finiks dewa didahan, tetapi kamu adalah katak di lubang lumpur. Jika kamu setia pada Nona, Anda tentu saja akan diberi imbalan. Jika Anda berani mempunyai pikiran jahat, berhati-hatilah agar Anda dikuliti hidup-hidup. Sufang mengangguk. Saya mengerti. Saya tahu orang seperti apa saya ini. Beraninya saya mempunyai pikiran jahat tentang Nona. Namun di dalam hatinya, pikirnya, saya tidak memiliki pikiran jahat apapun tentang Nona Mei Suero, tetapi saya bertekad untuk mendapatkan energi spiritualnya yang luar biasa. Luki terus bertanya, tahukah kamu mengapa Nona ingin kamu menjadi pengawalnya? Sufang juga bingung. Mengapa? Nona memilihmu untuk menjadi pengawalnya bukan karena kekuatanmu atau penampilan jujurmu, tapi karena nama keluargamu adalah Su. Nama keluarga Su. Huff. Nona muda mengagumi seorang ahli bermarga Su. Justru karena nama keluargamu adalah Su, Nona muda menjadikanmu pengawalnya. Namun, pria bermarga Su itu seperti matahari dewa di langit, dan kamu seperti kunang-kunang di tanah. Tidak ada perbandingan. Sufang tiba-tiba menyadari dan tersenyum pahit lagi. Sufang bertemu Mei Suero lagi di aula belakang mansion. Wajah Mei Suero masih tertutup kerudung. Dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sufang dan memberi Sufang beberapa pil. Kemudian, dia meminta Luki mengatur tempat untuk Sufang. Dia tidak berpura-pura menjadi wanita muda dari keluarga kultivasi yang kuat. Ketika Sufang mendekati Mei Suero, yang meridian di tubuhnya bergerak lagi. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa energi spiritual Plum dapat membantunya mengkonsolidasikan yang meridian dengan sukses. Pada saat yang sama, hal itu membuatnya semakin bertekad untuk mendapatkan energi spiritual yang melimpah. Sufang tinggal di penginapan hari itu. Kira-kira sepuluh hari kemudian, para tokoh dikdaya dari klan Ilahi Duanmu dan klan Ilahi Plum meninggalkan dunia Ilahi Suar Langit dengan lebih dari lima puluh tokoh dikdaya yang direkrut. Mereka melakukan perjalanan melintasi langit, melewati medan perang Sungai Dua Alam, dan memasuki wilayah yang dikuasai oleh Dao Deviant Alliance. Pada saat itu, wanita parubaya terkuat dari klan Dewa Plum, Nyonya Mei, memasukkan semua orang ke dalam ruang harta karun sihirnya. Kemudian, dia langsung menuju simpul ruang waktu yang menuju ke abis. Ada beberapa simpul ruang waktu khusus di abis. Ini bukan lagi rahasia di antara berbagai klan Dewa. Dengan basis budidaya Nyonya Mei sebagai puncak tingkat penguasa tingkat atas, dia pada dasarnya tidak terhalang di wilayah Aliansi Penentang Dao selama dia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Kaisar Aliansi Penentang Dao. Sekitar 30 tahun kemudian, Su Fang dan yang lainnya dilepaskan dari ruang harta karun ajaib Nyonya Mei. Su Fang menggunakan kemampuan tingkat kesempurnaannya untuk merasakan dan menemukan awan gelap di langit. Ada juga hujan jiwa yang jatuh dari langit, serta benang nether yang melayang di udara. Ternyata, Nyonya Mei sudah memasuki abis melalui simpul ruang waktu. Tentu saja, dia tidak berada di sungai nether. Sebaliknya, dia berada di luar angkasa waktu abis. Tahun ini, banyak kultifator manusia, Big Goblin, dan bahkan Daodevian dari Daodevian Alliance, suku iblis, dan organisasi jahat dari dunia gelap telah memasuki abis untuk mencari harta karun di simpul ruang waktu luar. Su Fang agak penasaran, tidak mudah untuk memasuki duan dan yang lainnya memasuki sungai nether dengan rune penghancur batas. Aku bertanya-tanya metode apa yang harus dilakukan oleh klan ilahi duanmu dan klan ilahi plum untuk memasuki sungai nether dan menemukan tanah reinkarnasi. Seorang tetua dari klan ilahi duanmu mengeluarkan harta ajaib berbentuk daun. Setelah mengaktifkannya, harta ajaib itu berubah menjadi daun kuning layu sepanjang seribu kaki. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya terkondensasi menjadi penghalang, menghalangi benang nether dan hujan jiwa yang jatuh dari langit dari waktu ke waktu. Setiap orang, cahaya ilahi nyonya mei menyapu seluruh ahli yang dia rekrut. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia langsung terlihat sangat heroik. Para kultifator yang telah direkrut semuanya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Tekanan dari puncak over god membuat mereka semua gemetar. Kemudian, nyonya mei mengungkapkan tujuan sebenarnya dari perjalanan ini. Klan dewa plum telah merekrut kalian semua untuk datang ke neraka bukan keluar ruang waktu, tetapi untuk memasuki sungai nether yang legendaris dan tanah reinkarnasi, roda surgawi yinyang, untuk membantu orang penting Para kultifator yang telah direkrut semuanya mengalami transformasi cahaya ilahi. Negeri Sembilan Nether dan Sungai Nether yang legendaris adalah dua hal yang sangat berbeda. Negeri Sembilan Nether biasanya mengacu pada wilayah terluar, yang tingkat bahayanya jauh lebih rendah. Jika seseorang beruntung, dia bahkan dapat menemukan harta karun. Namun, Sungai Nether berbeda. Itu adalah sungai reinkarnasi yang legendaris. Belum lagi para penggarap integrasi jalur, bahkan over god yang tak tertandingi pun akan kesulitan untuk melarikan diri begitu mereka jatuh ke dalam roda reinkarnasi surgawi. Salah satu over god yang direkrut mendengus. Nyonya Mei, ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh klan Dewa Plum ketika mereka merekrut kita. Mungkinkah klan Dewa Plum berniat mengirim kita ke kematian di Sungai Nether dan menggunakan kita sebagai umpan meriam? Nyonya Mei tersenyum santai. Kamu pasti salah paham. Sekarang roda reinkarnasi surgawi telah hancur, Sungai Nether tidak seberbahaya yang dikatakan legenda, kecuali beberapa sisa jiwa dan monster Nether. Apalagi klan kami sudah melakukan persiapan yang cukup untuk memasuki Sungai Nether kali ini. Mengapa kami mengirimmu ke kematianmu? Melihat semua orang skeptis, Nyonya Mei menunjuk ke arah Mei Suero. Ini adalah putri kandungku. Selain itu, dia adalah pendamping daudari klan ilahiduanmu yang jenius tak tertandingi. Dia memiliki status yang begitu mulia, namun basis budidayanya hanya berada di alam integrasi jalur. Jika Sungai Nether benar-benar sama berbahayanya dengan Sungai Legenda mengatakan, mengapa saya mengirimnya ke kematiannya di Sungai Nether? Baru pada saat itulah semua orang menghilangkan keraguan mereka. Nyonya Mei memukul saat setrika masih panas. Selama kalian kembali dari Sungai Nether, aku berjanji masing-masing dari kalian akan menerima tambahan 10 ribu pil suci penciptaan. Kelanku juga akan memberikan artefak dewa tingkat kerajaan sebagai hadiah bagi orang yang berkontribusi paling banyak. Saat itulah ekspresi Overgod yang direkrut melembut. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, tidak ada salahnya aku melakukan perjalanan ke Sungai Nether. Para penggarap lainnya setuju satu demi satu. Selanjutnya, Nyonya Mei mengeluarkan pil dan membagikannya kepada sekitar 50 ahli yang direkrut. Nyonya Mei menjelaskan bahwa pil ini disebut pil Nether Yin. Mereka dimurnikan dari benda spiritual yang mengandung Nether Yin Qi di dunia bawah ke-9. Satu-satunya kegunaan pil Nether Yin adalah setelah menelannya, aura kultifator akan mengandung Nether Yin Qi. Dengan cara ini, jiwa Nether dan monster Nether tidak akan menyerang para pembudidaya setelah memasuki Sungai Nether. Su Fang juga menerima pil Nether Yin dan menelannya tanpa ragu-ragu. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Nether Yin Qi adalah aura kematian. bagaimana petani biasa bisa menelannya. Meskipun Nether Yin pil dapat menghindari serangan Nether Souls dan Nether Monsters biasa, pasti akan ada efek samping yang sangat besar pada tubuh kultifator. Jika seseorang tidak mendengarkan perintah klan Ilahiduanmu dan klan Mei di Sungai Nether, dia mungkin akan mati sebelum meninggalkan Sungai Nether. Nyonya Mei ini sungguh kejam. Pantas saja dia begitu tidak berperasaan bahkan pada putrinya sendiri. Meskipun Su Fang sangat sadar, dia tidak mengatakan apapun. Efek samping dari pil Nether Yin sama sekali bukan ancaman baginya. Adapun urusan orang lain, dia tidak bisa diganggu. Tiba-tiba, Su Fang mengangkat alisnya dan menatap pelayan Mei Suero, Luki. Sudut bibirnya melengkung membentuk cibiran. Jadi pelayan wanita itu, Luki, diam-diam menggunakan jimat. Dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Dia tidak tahu siapa orang itu dan apa tujuannya. Tampaknya pelayan perempuan ini, Luki, bukanlah orang biasa. Semua orang duduk bersila dan menggabungkan kekuatan pil untuk mengubah aura kehidupan mereka. Pil Nether Yin memang efektif. Setelah kombinasi tersebut, bukan lagi aura kehidupan melainkan Nether Yin Qi yang dingin. Sekitar sebulan kemudian, semua orang menggabungkan pilnya. Nyonya Mei dan pusat kekuatan klan ilahi Duan Mu hendak menemukan cara untuk memasuki sungai Nether. Salah satu pembangkit tenaga listrik klan ilahi Duan Mu mengeluarkan benih yang tampak seperti biji buah persik. Pola di atasnya seperti tanda alam di langit, memancarkan aura kuno. Tidak ada yang tahu untuk apa itu. Pada saat itu, Su Fang merasakan dua aura terbang ke arahnya dari sebelah kanannya. Jika kecepatan mereka diukur secara alami, mereka hanya akan berada pada level yang mulia. Namun, di tanah abismal di mana belenggunya mengejutkan, kecepatan seperti itu hanya berada di level puncak pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa atas. Salah satu aura menyebabkan rune keterampilan Dao yang menyusut kehidupan rahasia surgawi di kedalaman bukaan ilahi Su Fang berkedip dengan cepat. Pada akhirnya, itu terkonsolidasi menjadi sosok seorang pemuda berkulit putih. Meski tidak terlalu familiar, namun juga tidak asing. Itu adalah aura takdir dari kejeniusan rakyat kekaisaran, Diksu. Aura lainnya datang dari pembangkit tenaga listrik dari rakyat kekaisaran. Kultivasinya tidak berada pada level puncak penguasa. Dia hanya berada di level penguasa atas biasa. Namun, dia bahkan lebih kecil daripada pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa puncak seperti nyonya Mei. Jelas sekali, dia adalah toko besar dari kalangan kekaisaran. Su Fang melirik Luki dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas sekali, pelayan wanita ini telah disuap oleh Diksu. Ketika Diksu mengetahui bahwa Mei Suero akan datang ke negeri Abismal, dia telah lama menunggu di negeri Abismal. Selanjutnya, nyonya Mei dan pusat kekuatan tingkat penguasa lainnya merasakan kedatangan Diksu dan orang-orang kekaisaran satu demi satu. Ekspresi mereka langsung berubah seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Nona Mei, itu kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di negeri Abismal. Kebetulan sekali. 2517. Diksu ini sepertinya bertekad untuk mendapatkan energi spiritual plum Mei Suero. Sayangnya, dia bertemu Sufang. Sufang memperhatikan dengan dingin dari samping. Dia tahu niat Diksu dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Diksu hanya berani menginginkan energi spiritual plum Mei Suero karena dia mengandalkan kekuatan rakyat kekaisaran. Jika bukan karena klan ilahiduanmu, dia pasti sudah merebutnya sejak lama. Namun, kekuatan yang dia andalkan dan bakat yang dia banggakan tidak ada artinya bagi Sufang. Jika dia benar-benar membuat marah Sufang, dia akan membunuh orang-orang kekaisaran yang jenius ini. Apa yang bisa dilakukan rakyat kekaisaran Sufang? Para elit klan ilahiduanmu terkejut ketika mereka melihat Diksu. Setelah duanmu Renji meninggal, Diksu secara terbuka mengejar Mei Suero. Bagaimana mungkin klan ilahiduanmu tidak mengetahui hal ini? Jika itu adalah orang biasa, klan ilahiduanmu pasti sudah menghajarnya hingga babak belur. Namun, siapakah Diksu? Klan ilahiduanmu tidak punya pilihan selain menerimanya. Tidak peduli seberapa kuat klan ilahiduanmu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan rakyat kekaisaran. Untungnya, Mei Suero menolak Diksu. Kalau tidak, klan ilahiduanmu akan kehilangan muka. Sekarang Diksu tiba-tiba muncul di sembilan kata-kata, motifnya sudah jelas. Bagaimana para elit klan ilahiduanmu bisa bahagia? Sufang memperhatikan bahwa mata Mei Suero dipenuhi kebencian ketika dia melihat ke arah Diksu. Nyonya Mei, sebaliknya, tersenyum lebar. Dia menatap Diksu dengan mata berbinar. Baginya, apakah Mei Suero dipilih oleh klan ilahiduanmu atau Diksu? Itu adalah hal yang luar biasa bagi klan Mei. Terlebih lagi, Nyonya Mei jelas lebih menghargai Diksu. Bagaimanapun juga, kekuatan rakyat Kekaisaran jauh lebih besar daripada kekuatan klan ilahiduanmu. Nyonya Mei jelas tidak peduli dengan hidup atau mati Mei Suero. Ketika para penggarap yang direkrut mengetahui identitas Diksu, mereka semua memandang Diksu dengan penuh hormat, seolah-olah mereka adalah pengemis di jalan yang telah melihat putra mahkota dari istana Kekaisaran. Tuan muda ini kebetulan sedang berlatih di negeri sembilan neter. Saya tidak menyangka akan bertemu Nona Mei di sini. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Saat Diksu muncul, matanya terpaku pada Mei Suero, memperlakukan orang lain seperti udara. Seorang tetua dari klan ilahiduanmu mendengus dan berkata, Pangeran Diksu, mohon bersikap bermartabat. Nona Mei adalah mitra kultifasi tuan muda duanmu Renji dari klan kami. Baru sekarang Diksu mengalihkan pandangannya dari Mei Suero dan menatap lelaki tua dari klan ilahiduanmu, dan dia berkata dengan sikap bermartabat, duanmu Renji tidak memiliki pertunangan dengan Nona Muda Mei. Belum lagi duanmu Renji sudah mati sekarang. Mungkinkah kamu berniat menunda nyawa Nona Muda Mei? Meskipun Mei Suero tidak mengeluarkan suara, tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi penghinaan dan ketidakberdayaan. Sufang merasa Mei Suero saat ini seperti barang yang diperebutkan oleh klan ilahi duanmu dan Diksu. Gelombang ketidakberdayaan dan simpati melonjak di hati Sufang. Di banyak sekali dunia, hukum rimba adalah hukum rimba. Ketika dunia terus berubah, tatanan dunia manusia menjadi kacau dan aturannya hampir tidak ada. Mei Suero memiliki tubuh Giyok Tulang Plum yang merupakan dosa terbesar. Selain itu, dia memiliki seorang ibu yang hanya ingin mencapai kekuatan yang kuat. Apalagi yang bisa dia lakukan selain pasrah pada takdir. Selanjutnya, Diksu mengusulkan untuk memasuki Sungai Neter bersama semua orang. Dia berkata bahwa dia telah menerima misi dari Yuan Tiangong dan harus memasuki Sungai Neter. Pakar dari klan ilahi duanmu mengetahui bahwa target Diksu adalah Mei Suero. Meskipun dia sangat marah, dia harus mengertakkan gigi dan menerimanya karena dia waspada terhadap identitas Diksu dan dewa penguasa rakyat kekaisaran yang tak tertandingi di sisinya. Pakar dari klan ilahi duanmu menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam benih mirip kenari. Benih seperti kenari segera mengeluarkan suan guang dan menyatu dengan kehampaan. Retakan. Benih yang mirip kenari itu pecah dan tumbuh tunas dari dalamnya. Kekosongan itu sebenarnya terkoyak oleh kekuatan yang kuat dari kuncupnya. Retakan. 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 Kuncupnya tumbuh pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam selusin nafas, ia berubah menjadi pohon setinggi sepuluh kaki. Retakan besar juga dipaksa terbuka di kehampaan oleh pohon. Melalui celah tersebut, seseorang dapat melihat dimensi ekstrateritorial. Di dalamnya, sungai yang gelap mengalir tanpa henti. Roh-roh melayang naik turun di sungai, dan kidunia bawah memenuhi langit. Itu adalah sungai neter yang terletak di dimensi yang lebih dalam dari sembilan kata-kata. Ayo pergi. Nyonya Mei adalah orang pertama yang memasuki dimensi sungai neter melalui celah tersebut. Su-fang mengikuti Mei Su-roh dan Lu-qi ke dalam celah. Para ahli lainnya juga mengikuti. Yang terakhir adalah diksu dan dewa penguasa rakyat kekaisaran. Setelah semua orang masuk, pohon yang menjulang tinggi itu dengan cepat layu dan berubah menjadi abu. Kekosongan dengan cepat kembali ke keadaan normal. Begitu mereka memasuki sungai neter, kecuali Su-fang, yang lain terlihat serius dan berusaha menahan aura mereka. Bahkan diksu dan dewa penguasa rakyat kekaisaran tampak berhati-hati. Ramuan dunia bawah yang diberikan Nyonya Mei kepada mereka memang luar biasa. Itu menyebabkan aura mereka mengandung ke dunia bawah. Oleh karena itu, para roh tidak mengerumuni mereka dan menghindari masalah besar ini. Diksu dan dewa penguasa rakyat kekaisaran jelas telah bersiap. Mereka masing-masing mengeluarkan liontin diok abu-abu dan menggantungkannya di pinggang mereka. Itu segera melepaskan kekuatan pelindung yang menyebabkan para roh menghindarinya. Klan ilahi duanmu telah mendapatkan peta sungai Neter dari suatu tempat. Mereka dengan cepat mengidentifikasi lokasi mereka dan terbang di sepanjang sungai Neter menuju roda surga Wiyinyang. Belenggu di sungai Neter sangat mengejutkan. Itu sangat dingin sehingga bisa membekukan orang sampai mati. Meskipun mereka tidak diganggu oleh para roh dan monster dunia bawah, masih sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Mereka harus mengonsumsi ramuan untuk memulihkan energi mereka. Sepanjang perjalanan, Mei Suero dilindungi oleh dua dewa utama dari klan ilahi duanmu secara bergantian. Tentu saja, itu juga untuk mencegah Dixu. Oleh karena itu, dia menjadi orang yang paling santai di grup. Sufang, yang diangkat sebagai pengawal Mei Suero, telah menjadi orang yang menganggur. Dia juga kebetulan bebas. Sepanjang perjalanan, Dixu menempel di dekat Mei Suero seperti kue lengket. Master klan ilahi duanmu merasa kesal, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Sekitar 50 tahun. Kelompok itu akhirnya sampai di platform reinkarnasi. Di masa lalu, Red Speeder lili menjaga platform reinkarnasi. Namun, ia dibunuh oleh Sufang dengan roda Infinity. Sekarang, platform reinkarnasi tidak lagi berbahaya. Oleh karena itu, menjadi tempat istirahat rombongan. Setelah 50 tahun terbang, bahkan para dewa utama pun tidak sanggup menanggungnya, apalagi para ahli entitas virtual. Kelompok tersebut menemukan tempat mereka sendiri di platform reinkarnasi. Mereka membuat formasi dan duduk bersila dalam formasi tersebut. Mereka mengonsumsi ramuan untuk pulih. Sungai Neter tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Sufang. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia dengan patuh menciptakan formasi dan mengonsumsi ramuan untuk pulih. Namun, perhatiannya selalu tertuju pada Mei Suero. Diksu dan pakar rakyat kekaisaran berada jauh dari grup. Mereka beristirahat di tebing di platform reinkarnasi. Tiga hari kemudian, Sufang, yang sedang beristirahat dalam formasi, tiba-tiba membuka matanya. Mei Suero berdiri dan diam-diam keluar dari formasi. Dia terbang menuju tepi tebing. Setelah berbalik ke tepi tebing, dia melihat Diksu berdiri di atas batu dengan tangan di belakang punggung. Mei Suero berkata, Pangeran Diksu mengirimiku pesan dengan roh primordialnya. Mengapa kamu mengundangku ke sini? Diksu tersenyum. Saya pikir Anda tidak akan datang. Saya tidak menyangka Nona Mei akan datang. Saya yakin Nona Mei tahu kenapa saya meminta Nona Mei datang ke sini. Mei Suero berkata dengan lemah, Alasan mengapa saya keluar adalah untuk menjelaskan kepada Anda. Saya tidak akan menjadi selir Anda. Saya harap Anda bisa menyerah pada ide ini. Wajah Diksu berubah muram. Nada suaranya juga menjadi dingin. Apakah kamu tahu konsekuensi dari menolakku? Merupakan keberuntungan besar bagimu karena aku menyukaimu. Namun, kamu sudah berulang kali menolak niat baikku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah mainan untuk dimainkan oleh seorang pria. Mei Suero mengungkapkan ekspresi mengejek. Pangeran Diksu akhirnya kehilangan kesabarannya. Anda mengungkapkan sisi ganas Anda. Bukankah itu hanya kematian? Mei Suero sudah lama ingin mati. Senang sekali Pangeran Diksu bisa memenuhi keinginanku. Kamu ingin mati? Mudah bukan? Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Namun, sebelum kamu mati, kamu harus memberiku temperamen Mei Lingshi. Selanjutnya, kamu harus memberiku tubuhmu. Kalau tidak, bukankah sayang jika wanita cantik sepertimu mati seperti ini? Diksu tiba-tiba menunjukkan senyuman sinis. Dia memandang Mei Suero seperti seekor harimau yang menatap seekor domba. Pangeran Diksu, jangan lupakan identitasmu. Mei Suero memandang Diksu dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa orang kekaisaran yang biasanya tampan dan halus tiba-tiba menjadi seperti ini. Setelah berbicara, Mei Suero berbalik dan hendak meninggalkan tebing. Namun, saat ini, Diksu tiba-tiba mengeluarkan cermin emas. Suan guang emas yang dilepaskannya segera menyelimuti seluruh tebing. Itu berubah menjadi ruang waktu independen yang terisolasi dari dunia luar. Saat itulah Mei Suero menjadi bingung, Diksu, apa yang kamu lakukan? Diksu tersenyum sinis. Apa yang saya lakukan? Tentu saja, aku mengambil keperawananmu dan temperamen Mei Lingsimu. Apa menurutmu aku tidak tahu mengapa klan Mei dan klan Ilahi Duanmu memasuki sungai Neterwar? Anda lebih suka memberikan temperamen Mei Lingsi Anda kepada Duanmu Renji sampai itu untuk membantu jiwanya bereinkarnasi daripada memberikannya kepada saya. Mengapa saya harus bersikap sopan kepada Anda? Mei Suero berteriak dengan keras. Diksu, para ahli dari klan Ilahi Duanmu berada di tahap reinkarnasi ini. Mereka bisa datang kapan saja. Pada saat itu, bahkan identitasmu sebagai seorang jenius dari rakyat Kekaisaran tidak akan mampu melindungimu. Diksu mendengus, klan Ilahi Duanmu telah menyinggung Sufang. Beraninya mereka menyinggung orang-orang Kekaisaran tertinggi. Kamu hanyalah sebuah pengorbanan. Begitu saya mengambil temperamen Mei Lingsi Anda, Anda akan kehilangan nilai Anda. Mengapa klan Ilahi Duanmu akan berselisih denganku demi kamu? Mei Suero berteriak dengan marah, Diksu, kamu tidak tahu malu. Wanita sepertimu dilahirkan untuk dipermainkan oleh laki-laki. Status Tuan Muda ini mulia. Kamu bisa berhubungan intim dengan Tuan Muda ini juga merupakan anugerah dari Tuan Muda ini untukmu. Bagaimana ini tidak tahu malu. 2518 Suara mendesing. Diksu menjentikkan jarinya, menciptakan angin puyuh yang mengangkat tabir di wajah Mei Suero, memperlihatkan wajah tiada taraf yang bisa menggulingkan suatu bangsa. Namun, wajah tiada taraf ini dipenuhi keputus asaan. Wanita manapun yang menghadapi situasi seperti itu akan merasa putus asa. Pada saat ini, Mei Suero merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Hati dan tubuh ilahinya sedingin es. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Diksu melambaikan tangannya, menciptakan suan guang yang merobek jubah Mei Suero hingga berkeping-keping, memperlihatkan tubuhnya yang tanpa cacat. Mei Suero menutup matanya. Dia tidak tahu kenapa. Pada saat ini, yang terlintas di benaknya bukanlah ibunya, Nyonya Mei, atau para ahli dari klan ilahi Duanmu. Sebaliknya, itu adalah yang dia lihat dengan matanya sendiri. Selama upacara pernikahan antara Di Yuan dan Suan Xin, sosok mendominasi yang membantai semua orang. Saat ini, dia sangat ingin pria seperti Su Fang muncul di hadapannya. Tiba-tiba gelombang. Semangat Mei Suero terguncang saat dia berteriak, Diksu, kamu bahkan tidak bisa menyentuh satu jari pun. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah besar dan hidupmu dalam bahaya. Diksu, yang melepas jubahnya, mencibir dengan jijik. Apakah kamu berbicara tentang klan Mei atau klan ilahi Duanmu? Jangan lupa bahwa Tuan Muda ini adalah seorang jenius dari rakyat kekaisaran. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang ditakuti oleh Tuan Muda ini di berbagai dunia. Mei Suero berkata dengan bangga, saya seorang wanita yang disukai Su Fang. Apakah Anda berani menyentuh saya? Jangan bilang kalau kamu bahkan tidak takut pada Su Fang. Su Fang. Diksu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar nama ini. Ketakutan melintas di matanya. Dia telah menyaksikan kekuatan dan aura mendominasi Su Fang. Bagaimana mungkin Diksu tidak takut pada Su Fang? Namun, dia dengan cepat kembali normal dan mendengus dingin. Su Fang sudah memiliki pendamping Dao. Kenapa dia menyukaimu? Mei Suero berkata, jika kamu dapat memiliki sekelompok istri dan selir, mengapa kamu tidak dapat memiliki Su Fang? Penampilan saya tidak kalah dengan Suan Sin, dan saya memiliki tulang plum dan tubuh Giyok. Apa yang aneh jika Su Fang menyukaiku? Diksu mulai ragu. Ketika dia mendengar nama Su Fang, dia merasa seolah sedang menghadapi orang terkuat di kekaisaran. Sekarang Su Fang terlibat, bagaimana mungkin dia tidak ragu-ragu? Melihat ini, hati Mei Suero mulai membara dengan harapan. Siapa yang tahu gelombang? Sesaat kemudian, Diksu menjadi ganas lagi. Benar, Tuan Muda ini memang takut pada Su Fang. Di banyak sekali dunia, bahkan para penguasa alam kaisar pun takut padanya, jadi bagaimana mungkin Tuan Muda ini tidak takut? Orang ini pasti akan membalas dendam atas keluhan terkecilnya. Jika dia mengetahui bahwa Tuan Muda ini telah menyentuh wanitanya, nyawa Tuan Muda ini akan dalam bahaya. Lagi pula, seberapa bisa dipercaya kata-katamu? Apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu hari ini, termasuk nyawamu. Mata Diksu berkilat kejam dan gila. Mei Suero sekali lagi putus asa. Dia tidak menyangka menyebut Su Fang akan membuat Diksu semakin gila. Tiba-tiba gelombang. Ledakan. Ruang waktu independen yang diciptakan oleh artefak Diksu tiba-tiba bergetar hebat. Sebenarnya ada ahli yang menyerang penghalang dari luar. Mei Suero terkejut sekaligus gembira, Diksu, jika kamu berhenti sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Diksu tertawa puas, Tuan Muda ini seperti anak panah di busur, dan kamu benar-benar ingin aku berhenti. Klan Mei Mu tidak sabar menunggumu menjadi mainan Tuan Muda ini. Para ahli klan ilahi Duan Mu itu pasti tidak akan mampu menembus kekuatan ilahi artefak Tuan Muda ini dalam waktu enam jam. Setelah sekian lama, Tuan Muda ini seharusnya sudah selesai bersenang-senang. Hahaha. Di luar ruang waktu independen yang diciptakan oleh artefak Diksuan, para ahli klan ilahi Duan Mu dengan ganas menyerang penghalang tersebut, mengungkap ruang waktu independen. Namun, kecil kemungkinannya mereka akan mampu menembus penghalang tersebut dalam waktu singkat. Para ahli klan ilahi Duan Mu sangat marah, namun orang-orang klan Mei hanya berdiri di samping dan menyaksikan seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Para pembudidaya yang direkrut juga tahu apa yang sedang terjadi, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Saat para ahli klan ilahi Duan Mu menyerang penghalang, lelaki tua dari klan Raja muncul. Dia melepaskan aura salehnya dan memukul mundur lima ahli dari klan ilahi Duan Mu, mengapa kamu menyerang harta karun Tuan Muda Adisu? Salah satu ahli klan Dewa Duan Mu berteriak dengan marah, diksu menculik nona Mei dan mencoba mempermalukannya. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimana klan Dewa Duan Mu bisa mentolerirnya? Orang tua kekaisaran itu terkekeh. Siapa yang yakin kalau bukan gadis dari klan Mei itulah yang merayu pangeran diksu kita? Para ahli klan ilahi Duan Mu sangat marah dan berteriak dengan marah. Orang tua kekaisaran itu tertawa. Jika kamu menerobos penghalang dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat, rakyat kekaisaran akan baik-baik saja, tetapi reputasi klan ilahi Duan Mu akan hancur. Para ahli klan ilahi Duan Mu terdiam. Meski mereka marah dan terhina, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di dalam penghalang, tangan diksu meraih dada Mei Suero. Tiba-tiba, suara acu-ta'acu terdengar dari belakang. Pangeran diksu biasanya sok suci, tapi sekarang dia bertingkah seperti binatang buas. Namun, tidak peduli seberapa jahatnya dirimu, kamu harus mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarmu saat kamu melakukan hal seperti ini. Tubuh diksu menegang, dan hawa dingin merembes keluar dari tubuhnya. Senyuman jahat di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ketidakpercayaan dan ketakutan. Disu tidak percaya bahwa seseorang dapat menyelinap ke dalam ruang waktu yang dia ciptakan dengan harta sihirnya tanpa dia sadari. Sungguh luar biasa. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan wajah penuh janggut dan wajah penuh perubahan. Mei Suero juga tercengang. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Diksu mengambil jubah dan mengenakannya. Dia memandang Sufang dengan hati-hati dan hati-hati. Dia menemukan bahwa Sufang baru berada pada tahap awal tahap integrasi Dao. Dia bahkan lebih tidak percaya. Sufang berkata dengan santai, saya bukan tikus. Bagaimana saya bisa menyelinap masuk? Saya berada di tebing. Kamu hanya dibutakan oleh nafsu dan tidak memperhatikanku. Beraninya kamu mengejeku. Mati. Diksu kaget dan marah. Dia segera mengaktifkan kekuatan artefaknya dan hendak membelenggu Sufang. Mei Suero mengira penyelamatnya telah tiba, tetapi dia kecewa ketika menyadari bahwa Sufang hanya berada di tahap ketiga tahap integrasi Dao. Energi gelap dalam jumlah yang mencengangkan meletus dari tubuh Sufang dan memblokir kekuatan artefak itu. Kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran darah hitam beracun. Seperti ular berbisa, ia melesat ke arah Diksu. Semut tahap integrasi Dao ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang kesusahan. Diksu mencibir dengan nada menghina. Dia segera mengaktifkan pertahanannya dan membentuk hamparan pegunungan ilusi untuk mengisolasi darah beracun. Namun, begitu darah beracun itu menyentuh pertahanan Diksu, darah itu segera merusak kekuatan pertahanan pegunungan dengan suara mendesis. Pertahanan, yang setidaknya bisa bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari ahli tahap puncak integrasi Dao, seperti selembar kertas pada saat ini. Sebuah lubang langsung terkorosi oleh darah beracun dan mengenai tubuh Diksu. Diksu berteriak, kulit dan dagingnya langsung terkelupas selapis demi selapis dan membusuk. Dalam sekejap mata, lukas ukuran mangkuk terkorosi di perutnya dan terus menyebar. Diksu buru-buru mengeluarkan pil penawar racun dan menelannya. Seperti yang diharapkan dari orang-orang kekaisaran tertinggi, pil penawarnya sangat efektif. Itu dengan cepat menekan racun iblis dan menghentikan penyebarannya. Namun, jika dia ingin menghilangkan racun iblis sepenuhnya, dia masih perlu menggunakan vitalitas ilahi untuk memaksanya keluar. Diksu juga tidak sempat mengaktifkan harta sihirnya untuk membelenggu Sufang. Sufang melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan itu meresap ke dalam tubuh Dewa Mei Suero untuk membantunya melepaskan belenggu. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Mei Suero buru-buru mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Dia menatap Sufang dengan rasa terima kasih dan rasa malu di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak malu dilihat telanjang oleh paman parubaya? Diksu menatap Sufang dan mengertakkan gigi. Apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah kamu harga yang harus kamu bayar karena melukaiku? Dia sebenarnya mengancam Sufang. Sufang berkata dengan dingin, aku hanya tahu bahwa kamu adalah seekor binatang buas. Aku tidak perlu mengetahui apapun lagi. Tahukah Anda bahwa racun iblis yang saya gunakan tadi bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatannya? Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, apa yang akan terjadi padamu? Diksu sangat ketakutan hingga dia gemetar. Kemudian, dia mendengus dan berkata, jika kamu berani melukaiku, ahli rasku yang tiada tarannya di luar akan mencabut urat dagingmu, mengulitimu hidup-hidup, dan menggiling tulangmu menjadi abu. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu akan benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia ini. Tidak bisakah aku melakukan sesuatu padamu? Sufang mendengus tanpa alasan. Diksu punya firasat buruk, apa yang akan kamu lakukan? Sufang tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengeluarkan awan hitam yang melayang di atas kepala Diksu. Kiel 11. Itu. Diksu tiba-tiba teringat akan hal yang legendaris. Dalam sekejap, cahaya ilahinya berubah. Dia mengabaikan racun iblis di tubuhnya dan mengaktifkan harta sihirnya dengan sekuat tenaga, mencoba menghancurkan awan hitam. Membelanjakan. Petir hitam menyambar dari awan hitam dan mendarat di tubuh Diksu. Desir. 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 Kemudian, hujan hitam turun dari awan hitam. Petir hitam menyambar dengan liar di tubuh Diksu. Kulitnya langsung hangus dengan bercak hitam mirip bekas luka. Wajah tampannya langsung menjadi sangat jelek. Ketika hujan hitam turun ke tubuhnya, hujan hitam itu segera meresap ke dalam kulit, darah, daging, lubang dewa, dan tempat tinggal dewa. Bau yang sangat menjijikan langsung keluar dari tubuhnya dan segera memenuhi seluruh ruang waktu. Hasil. Diksu tidak bisa menahan muntahnya dengan keras. Mei Suero menyegel akal sehatnya tetapi masih tidak bisa lepas dari bau menjijikan itu. Dia hanya bisa menutup mulutnya dengan tangannya, tapi itu sia-sia. Buah guntur kotor surga. Itu adalah benda spiritual yang diperoleh Sufang dari dunia Raja Pelangi Emas. Itu tidak ada gunanya lagi, tapi begitu bersentuhan dengan seseorang, seluruh tubuhnya akan ditutupi dengan bekas-bekas jelek dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Sangat sulit untuk mencucinya dalam waktu singkat. Sufang tidak ingin membunuh Diksu dan menimbulkan kebencian lagi pada rakyat kekaisaran. Jenius rakyat kekaisaran, Diksu Yuan, telah mati di tangannya. Jika dia membunuh Diksu sekarang, akan aneh jika rakyat kekaisaran tidak melawannya sampai mati. Namun, Diksu ini sangat penuh kebencian. Sufang mengeluarkan buah guntur kotor surga untuk menghukumnya. Tentara bayaran sialan, kamu benar-benar menggunakan buah guntur kotor surga yang paling kotor untuk berurusan denganku. Aku pasti akan membunuhmu. Diksu tentu saja mengetahui reputasi hebat buah guntur kotor surga. Dia sangat ketakutan dan buru-buru menyimpan harta sihirnya. Ruang waktu independen langsung menghilang. Para ahli dari klan Plum, Klan Ilahi Duanmu, Rakyat Kekaisaran, dan banyak kultifator yang direkrut semuanya memperhatikan penghalang tersebut. 2519 Semua orang mengira bisa melihat adegan romantis antara Diksu dan Mei Suero. Tapi siapa yang tahu? Segera setelah penghalang itu menghilang. Monster mengerikan yang ditutupi pola petir hitam muncul. Segera setelah itu, bau busuk menyebar. Setiap orang yang menunggu pertunjukan bagus menjadi lengah dan menghirup bau busuk. Bau busuk seperti itu tak tertahankan bahkan bagi para penguasa. Bau busuk menyebabkan organ dalam mereka berputar. Pelayan bernama Luki dengan penuh semangat menunggu Diksu menyelesaikan perbuatannya dan Diksu memberinya hadiah. Dia menyeringai, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Siapa sangka ketika ia menghirup bau busuk tersebut, bau busuk tersebut membuatnya tidak bisa bernafas dengan baik hingga ia pingsan. Semua orang tidak mengerti, tetapi ketika mereka melihat Sufang dan Mei Suero, mereka terkejut dan tercengang. Kiel 11 Diksu meraung marah. Tuan Dilin, semut ini melukaiku dengan racun iblis dan mempermalukanku dengan buah guntur kotoran surga. Cepat bunuh dia. Meskipun orang-orang kekaisaran lama tidak mengerti apa yang terjadi, ketika dia mendengar bahwa Diksu terluka, matanya membeku. Tubuhnya berkedip-kedip, dan dia muncul di depan Sufang, mengangkat tangannya untuk menghancurkan Sufang hingga berkeping-keping. Tetapi ketika orang-orang kekaisaran tua melihat mata Sufang yang tenang dan senyuman dingin, jantungnya berdetak kencang. Kemudian, dia tiba-tiba teringat pada Heavenfield Thunderford dan jantungnya berdetak kencang. Tangannya berhenti, dan kekuatan ilahi yang akan meletus juga berhenti. Setelah dengan hati-hati menilai Sufang, orang-orang kekaisaran lama merasa lebih takut. Dia segera melintas ke sisi Diksu. Tuan muda, apakah lukamu serius? Diksu berkata dengan marah, mengapa kamu tidak membunuh orang itu? Orang-orang kekaisaran lama diam-diam berkata, orang ini tidak bisa dianggap enteng. Saya akan menjelaskannya kepada Tuan muda nanti. Meskipun Diksu sangat marah, dia harus mendengarkan lelaki tua itu. Itu pangeran Diksu dari rakyat kekaisaran. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Bau? Bau sekali. Mungkinkah pangeran Diksu jatuh ke jamban dan baru saja ditangkap? Bukankah Nona Mei dan Diksu melakukan itu? Mengapa Sutianyun juga ada di dalam? Semua orang menjauh dari Diksu, takut mereka akan pingsan karena bau busuk. Tingkah laku semua orang membuat Diksu sangat malu hingga ingin mati. Dia berharap bisa melompat ke sungai Neter dan tidak pernah keluar lagi. Para ahli dari Klan Plum dan Klan Ilahi Duanmu juga terkejut. Wajah nyonya Mei muram saat dia dengan dingin berteriak pada Su Fang dan Mei Suero, apa yang terjadi tadi? Cepat beritahu aku. Su Fang gemetar ketika dia menjawab, membalas nyonya, baru saja orang rendahan ini menemani Nona Muda menemui pangeran Diksu. Siapa sangka pangeran Diksu entah bagaimana memperoleh cairan yang dimurnikan dari buah guntur kotor surga dan tanpa sengaja menumpahkannya ke dirinya sendiri. Jadi, dia menjadi seperti ini. Bagaimana nyonya Mei bisa mempercayainya? Niat membunuh melintas di matanya saat dia dengan dingin berteriak, saya membayar Anda untuk melindungi Nona Muda, tetapi Anda menyinggung pangeran Diksu dan membawa bencana ke klan kami. Anda telah mencapai akhir hidup Anda. Mata nyonya Mei bersinar dengan cahaya abadi yang mempesona. Dia dengan cepat mengembunkan segel telapak tangan dan menamparnya ke arah Su Fang dengan keras. Bagaimana seorang kultifator tingkat integrasi Dao bisa bertahan dari serangan dewa berdaulat yang tiada taranya? Mei Suero melintas di depan Su Fang dan berteriak, Ibu, hentikan. Su Tianyun menyelamatkan hidupku. Melihat Mei Suero hendak ditampar sampai mati, seorang ahli dari klan ilahi duanmu tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas dan menghancurkan segel telapak tangannya. Pakar dari klan ilahi duanmu itu mendengus dan berkata, Su Tianyun tidak hanya tidak bersalah, tapi dia juga berkontribusi besar. Nyonya Mei, mengapa Anda ingin membunuhnya? Mungkinkah Nyonya Mei ingin putri Anda dipermalukan oleh Diksu? Agar tidak menarik perhatian, klan ilahi duanmu Nyonya Mei adalah yang terkuat di antara mereka. Namun, di hadapan klan dewa kuno seperti klan dewa duanmu, kekuatan tidak berarti apa-apa. Setelah ditanya oleh ahli dari klan ilahi duanmu, Nyonya Mei langsung tersenyum dan berkata, Tuhan, Anda pasti bercanda. Sebagai seorang ibu, mengapa saya ingin putri saya dipermalukan? Ahli lain dari klan ilahi duanmu berkata dengan suara dingin dan malu, Nyonya Mei, saya menasihati Anda untuk tidak memiliki pemikiran yang tidak realistis. Jika terjadi sesuatu pada reinkarnasi Tuhan muda duanmu Renji, bukan hanya Anda, tetapi seluruh klan Mei akan terkena dampaknya. Dalam masalah, Nyonya Mei dengan cepat tersenyum meminta maaf. Pakar dari klan ilahi duanmu itu memandang Su Fang dan menganggup memuji. Kamu dipanggil Su Tianyun. Anda melakukannya dengan baik kali ini. Aku akan menghadiahimu seribu pil suci penciptaan. Ketika Anda kembali ke Yuan Tiamong, saya akan membiarkan Anda bergabung dengan klan ilahi duanmu dan menjadi ahli asing. Sebelum Anda mencapai roda surgawi Yin Yang, Anda tidak akan meninggalkan sisi nona muda Mei. Apakah kamu mendengarku? Setelah mengatakan itu, dia menggulung cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Fang. Su Fang meraih cincin penyimpanan dan memasang ekspresi bersyukur. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih atas penghargaan Anda, Tuhan. Saya pasti akan mengikuti perintah Anda dan melindungi nona Mei muda. Mei Suero memandang Su Fang. Untuk sesaat, dia tidak dapat memahami kedalaman Su Fang. Ketika mereka kembali ke formasi susunan, Mei Suero mengikuti Su Fang ke dalam formasi susunan. Dia menatap Su Fang dengan ekspresi bingung. Kamu jelas bukan tentara bayaran biasa. Kekuatanmu jelas bukan di surga ketiga tahap integrasi Dao. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda bergabung dengan klan Mei? Su Fang tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Dia langsung ke pokok persoalan. Penglihatan nona muda Mei sangat bagus. Saya bergabung dengan klan Mei dan datang ke sembilan dunia bawah untuk tujuan lain. Saya di sini untuk nona muda Mei. Tubuh halus Mei Suero bergetar. Dia tersenyum sedih. Saat ini, aku seperti sepotong daging gemuk. Semua orang ingin menggigitku. Klan ilahi Duanmu, klan Mei, Diksu. Bahkan kalian pun sama. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Aku berbeda dari mereka. Aku membutuhkan energi roh plummu. Namun, aku tidak akan mengambilnya dengan paksa. Selama Anda bersedia memberi saya energi roh plum Anda, saya dapat memberikan semua yang Anda inginkan. Berikan semua yang kuinginkan. Sombong sekali. Kamu pikir kamu siapa? Su Fang, atau keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Mei Suero mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia jelas mengira Su Fang hanya menggertak untuk menipunya. Tidak peduli apa, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati terhadap balas dendam Diksu. Sebaiknya kamu meninggalkan sembilan dunia bawah sesegera mungkin. Dengan begitu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mei Suero menasihati Su Fang. Kemudian, dia melewati formasi susunan tanpa menoleh ke belakang. Aku sebenarnya dipandang rendah oleh wanita lemah. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, dia sama sekali tidak cemas. Bagaimanapun, dia harus melakukan perjalanan ke roda surgawi yinyang. Begitu dia tiba di roda surgawi yinyang, itu berarti Mei Suero berada di ujung tali. Dia secara alami akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Jika dia memperoleh energi roh plum, Su Fang secara alami akan memberikan manfaat pada Mei Suero. Setidaknya, dia bisa memastikan bahwa dia tidak akan diinjak-injak seperti sekarang. Adapun pemikiran lain. Memikirkan tubuh anggun Mei Suero, energi yang Su Fang meledak di tubuhnya. Namun, Su Fang segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Tidak peduli betapa menariknya Mei Suero, dia tidak cukup untuk menggerakkan hati Su Fang. Ditebing di samping panggung reinkarnasi. Diksu dengan tidak sabar bertanya, Tuan Dilin, menurut Anda latar belakang apa yang dimiliki tentara bayaran itu? Bahkan Anda takut padanya, bahkan jika dia adalah ahli kaisar rilem, Anda tidak akan terlalu khawatir. Mata rakyat kekaisaran dipenuhi keraguan. Aku hanya menebak-nebak. Aku curiga tentara bayaran itu mungkin punya hubungan dengan Su Fang. Su Fang. Diksu sangat ketakutan hingga dia terhuyung. Jika bukan karena wajahnya ditutupi sambaran petir hitam yang mengaburkan warna kulitnya, wajahnya pasti pucat. Tuan Muda Su, pikirkan baik-baik tentang apa yang terjadi selama ujian masuk Yuan Tiamong. Masuk tes masuk Yuan Tiamong. Saat itu, klan sedang fokus pada budidaya di Yuan. Para jenius lain dari klan mengizinkan mengikuti tes masuk Yuan Tiamong. Dengan kekuatan klan kami, memasuki tes masuk Yuan Tiamong tidak ada artinya. Tuan Dilin, mengapa Anda tiba-tiba menyebutkan tes masuk? Pangeran Diksu, pikirkan baik-baik. Su Fang pernah bersilangan pedang dengan si jenius Sansekerta, Fan Su. Fan Su. Bakat orang itu sungguh luar biasa. Sayangnya, dia bertemu Su Fang dan meninggal secara misterius. Beberapa orang menduga Su Fanglah yang melakukannya. Selama tes masuk, Fan Su dikalahkan oleh Su Fang dengan buah guntur kotoran surga. Su Fang pernah menggunakan buah guntur kotoran surga untuk menjadikan Fan Su bahan tertawaan banyak orang jenius. Diksu mengingat masa lalu dan tiba-tiba mengerti. Seluruh tubuhnya gemetar. Itu benar. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu pohon guntur kotoran surga di area terluar Gunung Surgawi yang agung. Sama sekali tidak ada benda spiritual seperti itu di tempat lain manapun di alam semesta. Di masa lalu, ada seorang bandit bernama Raja Pelangi Emas yang memasuki Gunung Surgawi dengan bantuan Raja Pelangi Emas Penusuk Matahari. Su Fang memperoleh harta karun Raja Pelangi Emas. Tidak mengherankan jika dia memiliki buah guntur kotoran surga. Dari mana tentara bayaran itu mendapatkan buah petir kotoran surga. Diksu sangat ketakutan. Mungkinkah tentara bayaran itu adalah Su Fang yang menyamar? Sialan, kenapa bajingan itu menyamar sebagai tentara bayaran dan datang ke sembilan kata? Ayo pergi, cepat tinggalkan sembilan kata. Orang-orang kekaisaran tua bernama Dilin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya tebakan saya. Tuan Mudasu, jangan takut. Tentara bayaran itu jelas bukan Su Fang. Dengan kekuatan dan statusnya saat ini, mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal? Diksu memikirkannya dengan hati-hati dan menganggapnya masuk akal. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bahkan bisa membunuh yang mulia kaisar. Mengapa dia menyamar sebagai tentara bayaran dan berbaur dengan klan ilahi Duanmu dan klan Plum Plum? Kecuali dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Baru setelah itu, dia menjadi tenang. Selama dia tidak bertemu Su Fang, dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi yang mulia kaisar yang tiada taranya. Mungkin tentara bayaran itu ada hubungannya dengan Su Fang. Mungkin dia adalah Tuan Budak di bawah Su Fang dan mendapatkan buah guntur kotoran surga dari Su Fang. Mungkin tebakanku salah dan tentara bayaran itu mendapatkannya dari saluran lain. Huh, Tuan Muda ini takut pada Su Fang, tapi mengapa saya harus takut pada Budak di bawah Su Fang? Tidak peduli siapa Sutianyun itu, Tuan Muda Su harus berhati-hati. Begitu kita mendapatkan energi spiritual yang melimpah, kita akan segera meninggalkan sembilan kata-kata. Jika aku tahu itu akan sangat merepotkan, aku akan langsung menculik perempuan jalan itu di luar dan mengambil energi spiritualnya yang besar. Klan Ilahi Duanmu cukup kuat di dunia segudang. Tuan Muda Su, Anda harus berhati-hati saat bertindak. Jika Anda menyebabkan Klan Ilahi Duanmu dan rakyat kekaisaran berselisih satu sama lain, maka keuntungan yang Anda peroleh tidak akan sebanding dengan keuntungan yang Anda peroleh. Untuk kerugiannya, jika Anda menarik perhatian penguasa tertinggi klan saya, itu mungkin akan membawa Anda banyak masalah. Tuan Muda ini bertekad untuk mendapatkan energi spiritual yang melimpah. Mata Diksu dipenuhi dengan niat membunuh. Aura pembunuh dan bau busuk terus keluar dari tubuhnya. Dan tentara bayaran Su Tianyun itu, selama dia bukan Su Fang dan berani merusak rencana Tuan Muda ini, Tuan Muda ini tidak akan pernah membiarkannya hidup. Tuan Muda Su, pulihkan dulu dan keluarkan racun iblis dari tubuh Anda. Saya akan melihat-lihat. 2520. Beristirahat dan memulihkan diri di tahap reinkarnasi selama 10 tahun. Sebelum pergi, Mei Su Ero sekali lagi datang ke formasi tempat Su Fang berada. Su Tianyun, apa yang kamu katakan sebelumnya, apakah itu benar? Semakin dekat mereka dengan roda surgawi yin yang, Mei Su Ero menjadi semakin cemas. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan Su Fang sebagai harapan terakhirnya. Su Fang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja. Jika Anda memberi saya energi spiritual plum, saya akan memberikan apa yang Anda inginkan. Aku bisa menjanjikan ini padamu. Mei Su Ero ragu-ragu dan berkata, Tuan Su Tianyun, saya tahu Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda. Tetapi bahkan jika Anda adalah penguasa tertinggi, Anda tidak bisa melawan klan ilahi duanmu dan rakyat kekaisaran tertinggi. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Klan ilahi duanmu dan rakyat kekaisaran tidak bisa menghentikanku melakukan apa yang inginku lakukan. Mei Su Ero ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata dengan tegas, Kamu menyelamatkanku sekali. Kali ini, aku akan mempercayaimu. Segera bawa aku keluar dari sembilan dunia bawah dan aku akan memberimu energi spiritual plum. Kemudian, wajah cantiknya memerah dan dia tergagap. Aku bisa memberimu energi spiritual plum, tapi kamu tidak bisa mengambil keperawananku. Ini permintaan terakhirku. Melihat kecantikan pemalu, Yang Ki Su Fang meledak lagi di tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Mau bagaimana lagi, dewa juga memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Selain itu, ia mengolah tubuh yang murni. Su Fang menekan keinginan gelisah di dalam hatinya dan mengangguk. Aku bisa berjanji. Aku juga bisa berjanji bahwa klan ilahi duanmu, rakyat kekaisaran, Mei Suerou merasa skeptis, tapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Su Fang. Dia bertanya, Kapan kamu berencana membawaku keluar dari sembilan dunia bawah? Saat kita pergi ke roda surgawi yinyang dan membantu salah satu orang yang kucintai bereinkarnasi, aku akan membawamu keluar dari sembilan dunia bawah. Wajah Mei Suerou menjadi pucat. Kamu, kamu ingin pergi ke roda surgawi yinyang? Jangan khawatir. Dengan adanya aku, diksu tidak akan berani menyentuhmu. Klan ilahi duanmu tidak akan melakukan apapun padamu, kecuali mereka tidak ingin duanmu renji bereinkarnasi, kata Su Fang dengan nada mendominasi. Dia berhenti sejenak dan menjelaskan, saya kenal guru yang mengendalikan roda surgawi yinyang. Klan ilahi duanmu tidak akan berani menyinggung perasaan saya. Ah! Mei Suerou menatap Su Fang, tercengang. Awalnya, dia masih memiliki sedikit kepercayaan pada Su Fang. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Su Fang, kepercayaan dirinya langsung runtuh. Kebanggaan ini terlalu besar. Su Fang dengan santai tersenyum. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Mei Suerou, tapi dia tidak mengungkapkannya. Padahal, cara termudah adalah mengungkap identitasnya. Akankah klan ilahi duanmu dan di Su berani bersaing dengannya? Kalau begitu, Mei Suerou pasti setuju tanpa ragu-ragu. Dia bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk memeluknya. Tapi itulah masalahnya. Dengan status Su Fang saat ini, setiap gerakannya akan semakin besar. Begitu tersiar kabar bahwa Su Fang bertarung dengan rakyat kekaisaran dan klan ilahi duanmu demi seorang wanita, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke sungai Neterward. Su Fang tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya atau membicarakannya. Akan merepotkan jika Suan Sin mendengarnya. Suan Sin sangat menderita karena dia. Dia tidak ingin Suan Sin menyimpan dendam. Mei Suerou memuja Su Fang secara membabi buta. Begitu identitasnya terungkap dan dia menempel padanya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Su Fang mengagumi wanita ini. Riamana yang tidak menyukai wanita cantik. Namun penghargaan Su Fang tidak ingin ada keterikatan emosional. Dia masih merasa bersalah pada Xiao Meier. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Dewi Luo. Bagaimana Su Fang bisa tergoda oleh wanita lain? Setelah beristirahat sejenak, tim melanjutkan perjalanan menuju roda surga Wiinyang. Perjalanannya cukup lancar. Bahkan pantai tenggelam jiwa yang sangat berbahaya telah dilewati dengan aman saat klan ilahi duanmu dan klan plum bersiap. Di Su masih mengikuti klan ilahi duanmu dan tim klan plum. Tidak ada yang tahu metode apa yang dia gunakan untuk menekan bau buah guntur kotoran surga. Meski baunya masih tak tertahankan, namun tidak lagi bau seperti dulu. Tapi kali ini, dia tidak mendekati Mei Su Ero. Dia juga tidak ingin pergi. Jelas, dia tidak mau menyerah, tapi dia takut pada Su Fang. Dia tidak berani menggunakan identitasnya untuk memaksa Mei Su Ero. Mereka tiba di area dengan ruang waktu yang rusak. Sungai Neterward yang begelombang membeku. Ada es batu mengambang di mana-mana. Mereka memancarkan aura dingin dan kematian. Mereka memutarbalikkan indera dan menekan roh primordial. Su Fang akrab dengan tempat ini. Itu adalah dunia Yang Mulia Huan Mingdi yang hancur. Yang Mulia Huan Mingdi adalah salah satu dari sembilan Yang Mulia Dunia Bawah. Dia paling baik dalam menciptakan ilusi. Setelah kematiannya, dunia di dalam tubuhnya hancur dan berubah menjadi tempat berbahaya ini. Mudah untuk membayangkan betapa berbahayanya menjebak Yang Mulia Kaisar. Su Fang pernah terjebak di sini sebelumnya. Jika dia tidak cukup beruntung memiliki kereta ilusi menunjuk selatan yang rusak, dia akan terjebak di sini. Kemudian, dia menggunakan tempat ini untuk menjebak tiga kaisar Yang Mulia Penentang Dao. Para ahli dari klan Ilahi Duanmu dan klan Mei, serta para ahli yang direkrut, berhati-hati. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang memasuki ilusi yang kuat. Su Fang memperhatikan bahwa di Sudan ahli dari klan Raja jelas menyadari bahaya di sini. Mata mereka dipenuhi senyuman dingin, seolah sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dixuan mungkin pernah ke sini sebelumnya. Tidak mengherankan jika orang-orang kekaisaran mengetahui tentang tempat berbahaya ini. Dixu pasti sudah melakukan persiapan matang sebelumnya. Itu sebabnya dia sangat tidak takut. Sayang sekali dia bertemu dengan ku kali ini. Su Fang mencibir dalam hatinya. Dia tidak mengingatkan yang lain. Saat mereka masuk lebih jauh ke dunia rusak yang mulia Huan Mingdi, mereka menemukan semakin banyak es batu dan dinding es di sepanjang jalan. Kabut es juga menjadi lebih tebal. Nyonya Mei dan para ahli dari klan Ilahi Duanmu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nyonya Mei menggunakan segala macam metode. Dia juga menampilkan kemampuan ilahi tertinggi dan mengaktifkan harta sihir yang kuat. Dia bahkan mengirimkan ahli untuk mengeksplorasi jalannya. Pada akhirnya, dia gagal. Semua orang mulai panik. Dixu dan orang-orang kekaisaran lama memandang dengan dingin. Nyonya Mei menyadari sesuatu dan bertanya, Pangeran Dixu, tahukah Anda tempat apa ini? Orang tua dari klan kekaisaran bernama Dilin tertawa dingin dan berkata, ini adalah tempat ilusi yang terbentuk dari dunia yang hancur di dalam tubuh salah satu dari sembilan yang mulia neter, yang mulia kaisar Huan Ming, setelah dia binasa. Konon, Su Fang telah memanfaatkan tempat ini untuk menjebak tiga ahli aliansi penentang Dao di sini, dan mereka akan terjebak di sini hidup-hidup jika ketua aliansi penentang Dao tidak bertindak secara pribadi. Jangan buang energi Anda. Semua orang panik. Ekspresi Nyonya Mei tampak serius. Dia bertanya dengan suara rendah, Pangeran Dixu seharusnya punya jalan keluar dari sini, kan? Dixu terkekeh. Saya tahu tempat ini berbahaya, tapi saya tetap berani masuk. Tentu saja saya punya jalan keluar. Tapi, kenapa aku harus menyelamatkanmu? Lalu dia melirik Mei Suerou dan terkekeh. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksudnya? Mei Suerou panik, tapi ketika dia melihat mata Su Fang yang tenang, dia menjadi sangat tenang. Para ahli dari klan ilahi duanmu secara alami tidak mau menyerah. Mereka terus mengirimkan ahlinya. Bahkan overgod klan ilahi duanmu pun dikirim untuk mencari jalan keluar. Pada akhirnya, bukan hanya para ahli yang mereka rekrut. Bahkan overgod dari klan ilahi duanmu menghilang tanpa jejak di tanah ilusi yang luas. Dixu tersenyum bangga, luangkan waktumu untuk mencari jalan keluar. Aku tidak sedang terburu-buru. Nyonya Mei dan para ahli dari klan ilahi duanmu berdiskusi beberapa kali. Pada akhirnya, para ahli dari klan ilahi duanmu tidak punya pilihan selain berkompromi. Meskipun reinkarnasi duanmu renji penting, para overgod ini bahkan lebih penting lagi bagi klan ilahi duanmu. Jika mereka semua terjebak di dunia hancur yang mulia huan mindi, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi reinkarnasi duanmu renji. Terlebih lagi, bahkan tanpa plum spirit ki, duanmu renji masih bisa bereinkarnasi. Hanya saja bakat budidaya duanmu renji yang bereinkarnasi akan sedikit lebih rendah. Nyonya Mei memandang Mei Suerou dan berkata, Suerou, demi klan Mei, saya hanya bisa membiarkanmu menderita. Menjadi selir pangeran diksu bukanlah sebuah keluhan. Sebaliknya, itu adalah kekayaan tertinggi Anda. Ibu, aku putrimu, putri kandungmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Tubuh Mei Suerou gemetar saat dia jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Nyonya Mei mendengus dingin ketika lapisan es muncul di wajahnya. Para ahli lain dari klan Mei dan klan Ilahi Duanmu semuanya tanpa ekspresi. Seolah-olah wajar jika mereka meninggalkan Mei Suerou. Tatapan mata diksu yang membara berkeliaran di sekitar tubuh Mei Suerou. Matanya menunjukkan keserakahan dan rasa puas diri yang tak terselubung. Lalu, dia memandang Sufang. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Klan Mei mengambil inisiatif untuk memberikan Mei Suerou kepadaku. Sekarang, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Tuan muda ini bisa membawa pergi semua orang, tapi hanya Anda. Tetaplah patuh di dunia Soverein Huan Ming yang rusak ini dan perlahan tunggu kematianmu. Banyak kultifator yang direkrut memandang Sufang dengan mata penuh simpati. Ada juga yang menyombongkan diri. Sufang telah menjadi pengawal Mei Suerou, dan karena dia telah menyelamatkan Mei Suerou, dia diberi penghargaan oleh para ahli dari klan Ilahi Duanmu. Hal ini telah lama membuat para penggarap lainnya iri. Sekarang disutelah meninggalkan Sufang sendirian di alam ilusi ini, banyak kultifator yang merasa senang. Sufang menghela nafas dalam hatinya. Dia menggunakan hembusan energi bawah untuk membungkus Mei Suerou. Dalam sekejap, mereka masuk ke balik dinding es dan menghilang tanpa jejak. Semua orang kaget dan heran. Diksu berteriak dengan marah, Semut, kamu mendekati kematian. Tetua rakyat kekaisaran tersenyum tipis dan mengirimkan pesan kepada Diksu. Jangan khawatir, Tuan Muda. Mereka tidak dapat melarikan diri dari dunia yang mulia Huan Ming di yang hancur ini. Mei Suerou tidak menyangka Sufang akan menyerang. Setelah panik beberapa saat, dia menjadi tenang dan tersenyum pahit. Lebih baik mati di sini daripada jatuh ke tangan Diksu. Mati di sini. Jika aku tidak membiarkanmu mati, bagaimana kamu bisa mati? Sufang berkata dengan dominan. Kekuatan dunia yindan yang keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Mei Suerou. Saat ini, Sufang dan Mei Suerou telah melampaui langit dan bumi. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat membelenggu mereka. Dunia rusak Huan Mingdi yang mulia tidak dapat mempengaruhi mereka sama sekali. Saat keduanya muncul, mereka sudah berada di atas sungai Neter. Mata Mei Suerou dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu. Kamu membawaku keluar dari dunia Huan Mingdi yang mulia yang hancur. Bagaimana kamu melakukannya? Sufang hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat kekejauhan. Mei Suerou melihat ke arah yang dilihat Sufang. Cahaya Buddha muncul dalam sekejap, menghilangkan energi kematian di sungai Neter. Aura suci menyelimuti sekeliling, membentuk dunia cahaya Buddha yang tak terbatas. Fata Morgana cahaya Buddha.